Hai sobat makan, ah putar dulu intronya Sebelumnya perlu mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Cerita dibuka di dalam apartemen Saitama Di sana terdapat Saitama, Genos, King, Bang, Bom, dan juga Dedek Fubuki yang baru saja datang untuk bertemu Saitama Saitama sedang bermain game dengan King di gamebot milik mereka Game yang dimainkan Saitama dan King adalah game pertarungan monster Saitama nampak semangat memainkan game tersebut Loh, kok bisa bunuh monster yang aku latih selama ini dalam satu serangan saja? Padahal sudah kunaikan levelnya sampai tinggi sekali Gerutu Saitama Selama kau terus menggunakan golem om-ommu itu Walau levelmu mencapai maksimal Kau tak akan bisa mengalahkan monster cantikku Bercuma saja kau banggakan Monstermu itu cuma ikan teri Sudah kubilangkan, monster yang kuat itu adalah monster yang cantik Terangking pada Saitama Di tengah keasikan main game Saitama tiba-tiba merespon kedatangan Fubuki di apartemennya dengan wajah dan nada bicara yang ngeselin Hmm, sedang apa kau disini? Dengan kejengkelan Fubuki yang melihat Saitama bersikap santai di tengah situasi genting akibat ulah asosiasi monster Ia langsung membentak Saitama Ini keadaan darurat Perkumpulan monster kali ini kuat sekali Ini bukan saatnya untuk main game Kau ngerti gak sih dengan situasi sekarang? Bentak Fubuki Dengan nada santai dan serasa bodoh amat Saitama menjawab Jangan marah gitu dong Aku kan baru saja pulang dan baru saja nyantai-nyantai Jawab Saitama Melihat sikap Fubuki yang marah-marah Genos tiba-tiba merespon pernyataan Fubuki Memang Saitama dan keempat pahlawan lain yang berada di apartemennya Memang baru saja pulang dari pertempuran sengit Pernyataan Genos tersebut membuat Fubuki berfikir Dilihat dari keadaan Genos yang babak belur Star Silver Fang yang sedang menjalani terapi totok jarum Memang mereka semua terlihat habis melawan monster yang cukup kuat Tapi melihat sikap Saitama yang santai-santai dengan tiduran Fubuki kembali naik pitam sob Hei Saitama Walau kau bersikap sok tenang begitu Aku yakin kau sangat gugup kan Dengan nada santai Saitama menanggapi Enggak sih Biasa aja Dasar Saitama Memang yang hanya bisa membuat Saitama serius dalam pertarungan adalah ketika bertarung melawan King melalui video game Lalu Fubuki yang menanggapi serius kondisi gending akibat ulah asosiasi monster Sampai menari meja yang berada di apartemen Saitama Tujuannya untuk mengajak diskusi dan menyusun strategi untuk mengalahkan asosiasi monster Tapi oleh Saitama Sikap Saitama Fubuki lagi-lagi tidak dianggap serius olehnya Sebenarnya terkait strategi melawan asosiasi monster Sebenarnya sudah diinformasikan oleh asosiasi pahlawan melalui alat komunikasi yang diberikan kepada pahlawan Khususnya bagi pahlawan kelas S Tapi sialnya para pahlawan kelas S yang berada di apartemen Saitama tidak mendapati informasi penyerangan tersebut dikarenakan alat komunikasi mereka rusak atau hilang Milik Genos alat komunikasinya meleleh akibat pertarungannya melawan monster Lipan Raksasa Milik Silver Fang jatuh ke dalam retakan besar dan hilang Dan milik King alat komunikasinya sudah rusak Yang dia pikir rusak akibat getaran dari pukulan Saitama Para pahlawan yang mendengar tawaran Fubuki untuk berdikusi membahas strategi Menjawab dengan tolakan yang halus Genos sedang proses memperbaiki dirinya Silver Fang dan Pom menolak karena harus diterhat agar dapat bergerak lincah seperti sebelumnya Dan King menolak karena katanya masih memiliki urusan lain Ya urusan lain King mungkin adalah bermain video game Namun ketika Fubuki berusaha mengumpulkan pahlawan yang berada di apartemen Saitama Untuk membahas strategi tempur melawan asosiasi monster Malah justru yang menjadi pembahasan para pahlawan di apartemen Saitama adalah keberadaan garau si pemburu pahlawan Kasian Fubuki dikacangin di forum Saitama yang awalnya bersikap santai dan bodo amat Tiba-tiba menanggapi serius obrolan tentang si pemburu pahlawan tersebut Tidak bisa dimaafkan Sungguh tidak bisa dimaafkan Apalagi dia datang untuk memburu aku Apa gara-gara aku ini si bodak berjubah ya Terang Saitama Dasar di saat pahlawan lain mencoba menghindar dari si pemburu pahlawan Saitama malah ingin diburu Memang nyalinya gak ada tanding si bodak licin kita ini Tiba-tiba Saitama beranjak dari duduknya dan langsung mengenakan jubah pahlawannya Sontak King dan Genos dibuat kaget oleh Saitama Dan Genos pun bertanya Sensei tau dimana garu berada? Aku mau cari dia Akanku cari dia sampai ketemu Lalu kutonjok sampai babak belur Jawab Saitama Bubuki yang memulai rapa dan ingin mengajak Saitama masuk ke dalam tim Bubuki Berakhir dikacangin dan ditinggal pergi oleh Saitama tanpa perasaan Kasian bener dedek Bubuki ini Lalu Saitama pergi ke restoran untuk makan Momen kocak selalu mengiringi si gundul satu ini Ketika ia mau membayar makanan Ia dikejutkan saat merokoh kantongnya yang tidak ada isinya Dikarenakan dompetnya terjatuh Keringat dingin mulai merasuki tubuh Saitama sob Secara kebetulan terdapat pengumuman di dalam restoran yang mengatakan Jika restoran tersebut telah merekrut mantan pahlawan pro sebagai petugas keamanan Hal itu dikarenakan maraknya perampokan, pencopetan, dan pelanggan yang tidak bayar Perasaan ketakutan menjalar di seluruh tubuh Saitama Karena ia takut dicap kriminal rendahan akibat makan tak bayar Saitama pun juga mengatakan jika momen kehilangan dompet itu merupakan momen terburuk sepanjang tahun ini Asosiasi monster atau si pemburu pahlawan malah tak membuat pahlawan bodak kita ketakutan sob Di tengah-tengah ketakutan Tiba-tiba Fubuki datang yang membuat Saitama terkejut Karena dikira itu adalah pelayan restoran Fubuki pun duduk dan belum menyerah untuk terus-benerus bernegosiasi dengan Saitama Mengerti maksud Saitama yang ingin mencari pemburu pahlawan Dan Saitama pun belum mengerti identitas si pemburu pahlawan Fubuki berusaha menawarkan kerjasama dengan Saitama untuk memberikan informasi terkait pemburu pahlawan sob Dan nanti akan membagi poin keberhasilan dari misi ini Rayuan demi rayuan keluar dari mulut Fubuki Salah satunya apabila misi ini berhasil Saitama bisa saja naik ke posisi 5 besar di peringkat B Namun titik yang tidak disadari oleh Fubuki adalah Saitama tidak mengejar peringkat atau dia tidak memperdulikan peringkat berapa dia asosiasi pahlawan Saitama menjadi seorang pahlawan hanya berdasarkan hobi semata Tanpa rasa berdosa, Saitama tidak memperhatikan pembicaraannya dengan Fubuki Justru ia malah memesan sepiring penuh kentang goreng kepada pelayan Setelah kentang goreng datang, Saitama langsung menyedorkan kentang goreng kepada Fubuki Fubuki pun langsung mengambil satu kentang goreng untuk dinikmati Tiba-tiba senyum iblis muncul dari raut muka Saitama Dari senyuman Saitama, Fubuki mengira jika Saitama menyetujui kontrak kerja sama dengannya Tiba-tiba ada teriakan dari pemilik restoran kepada seorang yang kabur dan tidak membayar makanannya Perasaan ketakutan kembali menghantui Saitama sob Karena ia mengira jika tuduhan itu ditunjukkan padanya Namun ternyata tuduhan tersebut untuk Garou Ia kabur setelah hampir menghabiskan seluruh menu yang ada di restoran Melihat ada orang yang kabur tanpa membayar Saitama tidak menyanyiakan kesempatan tersebut untuk mengejarnya Ya aslinya Saitama juga ikut kabur sih Bodak kita itu memang kampret dan licik Ketika ia lari mengejar Garou Ia sempat menoleh ke Fubuki dan mengatakan kepada Fubuki Jika tadi Fubuki juga ikut makan kentang goreng Yang artinya Fubuki harus membayar pesanan tersebut Sekaligus Saitama juga berpesan kepada Fubuki untuk membayar makanan milik Saitama Nampaknya Fubuki salah persepsi ketika melihat senyuman Saitama ketika ia mengambil kentang goreng Senyuman itu bukan karena ia setuju dengan tawaran Fubuki Melainkan Saitama tersenyum akibat berhasil mengelabuhi dan memanfaatkan Fubuki untuk membayar pesanan miliknya Saat Garou kabur dan bertemu Tario tanpa disengaja Lalu mereka berbincang-bincang Namun di tengah perbincangan mereka tanpa disangka-sangka Pengejaran terhadap Garou yang tidak membayar pesanannya masih berlanjut Terdapat pahlawan yang masih mengejarnya Ya siapa lagi kalau bukan pahlawan gundul kita Saitama Sensei Namun bukan malah memberi efek jerah atau membawa Garou untuk diadili oleh pemilik restoran Saitama hanya memberi peringatan kepada Garou untuk tidak melakukan perbuatannya itu lagi Kemudian ia langsung pergi begitu saja Mungkin karena Saitama juga pelaku makan tidak bayar Ia melepaskan Garou begitu saja dan hanya memberikan peringatan Melihat Saitama pergi, Garou tidak tinggal diam saja sob Garou kembali teringat dengan syarat yang diberikan oleh asosiasi monster Menurutnya Saitama akan dijadikan korban persembahan untuk memenuhi syarat tersebut Perlahan tapi pasti Garou mencoba mendekati Saitama dengan tujuan untuk menyerangnya dari belakang Ketika Garou berhasil meraih bunda Saitama dan akan memberikan pukulan kepadanya Tiba-tiba Saitama justru memberikan pukulan terlebih dahulu kepadanya Tanpa menoleh ke arah lawannya Saitama mengayunkan tangan kanannya dan BOOM! Garou terhempas jauh dan membuatnya pingsan Saitama kembali dihampiri rasa ketakutannya karena ia juga sama-sama kabur tidak membayar pesanan Pukulan Saitama itu tujuannya untuk menjauhkan Garou darinya Karena Saitama tidak mau dicap dengan Garou sebagai komplotan kriminal yang tidak membayar makanan Garou pingsan dengan hidung mimisan karena terkena pukulan Saitama Saitama sekarang pulang dengan baju compang camping serta banyak berlumuran darah Lalu ia berkata Astaga, aku benar-benar kewelahan, bikin susah saja Kata Saitama Mendengar Saitama berkata seperti itu Sontak orang-orang yang berada di tempat tinggal Saitama dibuat tergajut sob Melihat tampilan dan keluh kesah dari Saitama seperti itu Orang-orang yang berada di sana jadi banyak berspekulasi jika apakah Saitama bertemu dengan Garou Apakah darah yang berada di pakaian Saitama adalah darah Garou Dan lain sebagainya Sambil melepaskan kostum pahlawannya Saitama menjelaskan jika darah yang menempel tersebut merupakan darah milik monster yang mencoba menyerang Saitama Ketika perjalanan pulang Dan Saitama berkata jika hal tersebut bukan urusan besar baginya Namun bukan monster yang membuat Saitama pulang dengan wajah lesu dan kelelahan sob Melainkan hal yang membuat sampai seperti itu Ialah karena Saitama kehilangan dompetnya yang di dalamnya masih tersisa uang 6.000 yen Mendengar penjelasan tersebut Orang-orang di dalam penginapan menjadi lega Ternyata begitu Aku tadi menyangka jika kau bertemu Garou Kata Silver Fang Tiba-tiba orang seisi rumah kembali dikejutkan oleh Saitama kembali Aduh Astaga Waktu itu Laki-laki yang kabur tidak bayar itu Gara-gara tadi aku kejar laki-laki itu Aku lupa bawa pulang sawi putih Jadi ketinggalan di bangku warung makan tadi Jelas Saitama Laki-laki Saitama bersikap konyol dan panas dingin akibat hal yang sepele Mendengar gurunya yang kehilangan sawi putihnya itu Genos berusaha ingin mengambilnya sawi putih milik gurunya Namun Silver Fang melarang karena tubuh Genos masih belum pulih sempurna Hippo sekali Padahal cuma ketinggalan sawi putih Kata Bum yang kehiranan pada penghuni rumah Saitama Di tengah keriuhan penginapan Saitama Tiba-tiba Fubuki yang ditinggalkan oleh Saitama di warung makan dan harus membayar makanan miliknya Datang dengan membawa sawi putih milik Saitama yang tertinggal Ini Bawaanmu ketinggalan Kata Fubuki Saitama kegirangan melihat Fubuki membawakan sawi putihnya yang ketinggalan Namun Saitama melupakan sesuatu yang membuat Fubuki jengkel kepadanya Yaitu Fubuki harus membayar tagihan makanan milik Saitama Bukan hanya terima kasih saja yang harus kau ucapkan Aku yang harus bayar tagihanmu di warung tadi Kau harus minta maaf dulu sama aku Bentak Fubuki di hadapan Saitama Lagi-lagi Saitama gementaran dan panas dingin akibat telah meninggalkan Fubuki di warung makan Tak hanya itu sob Fubuki lagi-lagi marah dan membentak Saitama akibat Saitama sekali lagi mengabaikan Fubuki dan kabur di tengah percakapan mereka Nampaknya Fubuki masih belum lelah untuk menarik Saitama ke dalam tim Fubuki Genos yang heran dengan tingkah Fubuki yang terus mendekati Saitama Berpikir jika Fubuki mendekati Saitama selain bermaksud mengajaknya ke dalam tim Fubuki Ya bermaksud lain ingin menjadi murid dari Saitama seperti Genos Walaupun itu hanya spekulasi dari Genos Nampaknya Genos ingin mencegah tindakan Fubuki tersebut Dan mewaspadai gerak-gerik dari Fubuki Tiba-tiba dengan insting robotnya Genos merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan tinggi Genos merasakan jika sesuatu yang datang tersebut bukan makhluk biasa Karena Genos merasakan energi yang besar darinya Sesuatu itu pun datang dan mendarat tepat di bawah gedung Genos pun menyadari jika tubuhnya masih rusak parah Ia memutuskan meminta tolong yang lain Ia juga menyadari jika bang dan bom sedang terluka dan masih dalam proses pemulihan Sedangkan ingin meminta tolong pada Fubuki Ia berpikir jika Fubuki tidak dapat mengatasi sesuatu yang datang dengan kecepatan tinggi itu Lalu Genos juga sadar jika Sang Guru Saitama Sensei sedang terkena serangan mental akibat dompetnya terjatuh Dan pada akhirnya Genos berinisiatif meminta tolong pada King Si pahlawan dunia virtual untuk melawan musuh yang datang mendekat tersebut Dengan gugup dan keringat dingin King dengan terpaksa melangkah keluar untuk menuruti apa yang Genos mau Melihat Genos bertindak aneh Saitama menanyakan pada Genos apa yang terjadi Dengan santun Genos menjawab Tampaknya ada monster yang mendekat Jadi saya suruh King untuk melawannya Kata Genos pada Saitama Tiba-tiba belum sempat King melangkah keluar dan menghampiri sesuatu tersebut Nampaknya sesuatu dengan kecepatan tinggi tersebut sudah berada di depan pintu penginapan Saitama Dengan polos dan keringat sejagung-jagung yang membasahi sekujur tubuhnya King berkata Kita kedatangan tamu Kata King sambil membukakan pintu Hah King kenapa kau malah membiarkannya masuk Kata Genos khawatir Sesuatu yang datang dengan kecepatan tinggi tersebut Nampaknya seorang robot dengan peralatan canggih dengan dua senjata di kedua bahunya Dengan mode siap tempur dan mengepalkan tinjunya Genos bersiap-siap mau menyerang robot tersebut Lalu robot tersebut mencoba menenangkan suasana dan membuka identitasnya Yang ternyata adalah Dr. Kuseno Seorang ahli yang senantiasa merawat dan memperbaiki Genos ketika mengalami kerusakan Atau bisa kita sebut montirlah Karena mengingat jika Genos ini adalah saibok Kenapa anda kesini sampai mengenakan bagian tempur segala Tanya Genos Ternyata maksud dari kedatangan Dr. Kuseno tak lain dan tak bukan jika ia khawatir akan keadaan Genos Barusan Genos diperbaiki Dr. Kuseno sudah menerima sinyal SOS darinya Kemudian Dr. Kuseno bertanya jika monster seperti apa yang dapat membuat Genos seperti itu Dan bagaimana kondisi monster itu sekarang Dengan santai Genos menjawab jika monster itu telah dikalahkan oleh gurunya Saitama Sensei Seperti biasanya Nampaknya ini kali pertama Dr. Kuseno dan Saitama bertemu secara langsung Dr. Kuseno pun memperkenalkan diri pada Saitama Bahwasannya ia merupakan ilmuwan fisika Dan tugasnya sekarang adalah membantu Genos dalam aktivitas kepahlawanannya Dengan penjelasan panjang lebar Dr. Kuseno menjelaskan pada Saitama jika sebelum Genos bertemu dengan Saitama Dr. Kuseno dan Genos merasa terdiskriminasi akibat selama ini tidak ada satupun yang memihak mereka Dan mereka pun harus melalui banyak rintangan dan melakukan penelitian yang cukup rumit Belum sempat Dr. Kuseno menjelaskan tiba-tiba Saitama langsung memotong pembicaraannya Syukurlah kau dijemput Genos Nah karena kamarku sempit sekali Kalian semua boleh pulang sekarang Sampai jumpa lagi Kuseno Pinta Saitama dengan polosnya Lalu dengan berpisik pada Dr. Kuseno Genos menjelaskan jika gurunya itu tidak suka dengan kalimat yang berbelit-belit Pembicaraannya harus singkat, padat, dan jelas Kemudian Dr. Kuseno membuka koper yang ia bawa sambil berkata Ah jangan begitu Aku membawakan oleh-oleh karena aku pikir ini memang rumahnya Saitama Aku harap kau menyukainya Kata Dr. Kuseno Dr. Kuseno pun mengeluarkan suatu pinggisan daging sapi berkualitas tinggi Yang susah didapatkan untuk diberikan pada Saitama Maksud dari Dr. Kuseno memberikan daging berkualitas tinggi kepada Saitama Karena Genos sering bercerita kepada Dr. Kuseno Jika Saitama sering berburu daging diskon Dan hal tersebut merupakan tanda terima kasih karena sudah merawat Genos Tanpa disangka-sangka Saitama langsung luluh kepada Dr. Kuseno dan berkata Sebagai walinya Genos Sepertinya kita bisa saling bercerita Silakan main ke rumahku kapanpun sesukamu Kata Saitama Sikap Saitama itu pun mengejutkan Fubuki sob Karena dengan hal seperti itu saja Saitama bisa luluh dengan mudah Fubuki pun menjadi malu akibat selama ini bersusah payah dengan strategi bermacam hal Untuk menarik Saitama untuk masuk ke dalam tim Fubuki Tetapi ya gagal Kemudian Saitama menyuruh Genos untuk memasak daging tersebut dengan sawi putih menjadi nape Setelah nape yang dimasak Genos sudah matang dan siap untuk disantap untuk makan malam Para tamu tak diundang Saitama, Fang, Bomb, Fubuki, Dr. Kuseno dan King Nampaknya juga ikut makan padahal sebelumnya Saitama telah menyuruh mereka pulang Dengan sumpit di tangan mereka Dengan cekatan mereka semua langsung berebut makanan dengan rakus Sehingga menyebabkan nape di atas meja menjadi berantakan dan terbang kemana-mana Fubuki yang melihat daging melayang di hadapannya dengan menggunakan kekuatan esper Ia mengambil daging tersebut Namun dicegah oleh Genos dengan cekatan dan berkata Kenapa kau mengincar daging milik Sensei? Dasar badai salju Silver Fang juga tak mau kalah sob Ia mengambil tahu yang melayang dan memenuhi mangkuknya dengan tahu Dan tiba-tiba Saitama mengacungkan tangan dan berkata Sebentar, aku merasa ada yang aneh dengan situasi ini Kenapa kalian ikut makan abe di rumahku? Sawi putihku jadi habis ini Cepat pulang sana Kemudian Fubuki menyaut perkataan dari Saitama dan menyinggung keberadaan dari orang-orang yang ada di sana Dia benar, cepat pulang sana Kalau mau masuk tim Fubuki, buktikan kekuatan kalian dulu padaku Kata Fubuki-chan Lebih lanjut lagi, Fubuki juga menyinggung keberadaan Dr. Kuseno Fubuki mengetahui jika Dr. Kuseno memiliki keahlian membuat senjata-senjata yang tangguh Kemudian Fubuki berkata Kau kuizinkan untuk bekerja sebagai pembuat dan pengembang senjata di tim Fubuki Sontak mendengar hal itu Genos yang sangat tawadu kepada Dr. Kuseno langsung marah dan ingin membumi hanguskan Fubuki Namun dicegah oleh Dr. Kuseno Di tengah-tengah aktivitas makan dan keributan yang terjadi Silver Fang tiba-tiba menanyakan suatu hal kepada Saitama Tentang bagaimana mendidik murid yang benar agar murid itu tetap berada di jalan yang benar Nampaknya Bang merasa jika dirinya telah gagal mendidik anak didik kesayangannya yaitu Garou Sehingga Garou memiliki kekuatan yang besar dari hasil didikan Bang Namun ia terjurmus pada jalan yang salah dan masuk ke dalam asosiasi monster Ya seperti biasa, Saitama tidak begitu menggubris pembicaraan-pembicaraan penting semacam itu Ia hanya berkata, cara mendidik murid, ya tidak ada yang spesial Jika anak didik itu terjurmus ke jalan yang salah, itu sih tergantung orangnya juga Kata Saitama dengan santai Suasana makan akhirnya berjalan damai Walaupun sebenarnya Saitama tidak begitu nyaman dengan keberadaan tamunya yang tidak diundang itu berada di rumahnya yang sempit itu Dikarenakan tempatnya menjadi desak-desakan Dan Saitama menyuruh mereka semua pulang setelah makan malam selesai Lalu Saitama menyadari jika King nampaknya tergeledak di lantai setelah proses perebutan nape tadi Ia terpukul secara tidak sengaja dan pingsan Lah, kenapa kau berbaring di situ? Duh, jangan tidur di sini dong Ah, kayaknya dia mati Kata Saitama Malam hari telah lewat dan berganti pagi yang cerah Nampaknya King belum sadar diri dari pingsannya semalam Hei, kau mau tidur sampai kapan? Ini sudah pagi Kata Saitama King pun akhirnya bangun dari pingsannya Nampaknya ia tak sadar dengan apa yang telah terjadi Lalu Saitama menjelaskan kepada King jika semalam ia pingsan karena rebutan daging Di dalam rumah Saitama nampaknya hanya terdapat King dan Saitama saja Setelah makan malam selesai, Saitama langsung mengusir mereka semua Dan jenos yang rusak parah sedang diperbaiki oleh dokter Kuseno King lalu permisi untuk pulang dan meminta maaf kepada Saitama karena ia menginap di rumah Saitama Sambil pergi, Saitama meminta tolong kepada King sekalian mampir membuang sampah Karena tempat pembuang sampah letaknya sangat jauh dari rumah Saitama Beberapa saat kemudian terjadi guncangan di atas permukaan bumi layaknya gempa Hal tersebut membuat Saitama yang tinggal di kota Z yang dibawahnya terdapat markas asosiasi monster tersebut dibuat terkejit sob Hah? Gempa bumi? Kata Saitama Dan ternyata getaran tersebut disebabkan oleh serangan rover saat melawan Garou Serangan tersebut juga menyebabkan saluran TV di rumah Saitama terganggu yang mengakibatkan TV-nya menjadi konslet Setelah itu Saitama keluar dengan pakaian pahlawannya untuk mencari sumber suara dan asal-muasal gempa bumi yang telah mengguncang kediamannya Kemudian Saitama membuka lubang kot dan berkata suaranya memang terdengar dari bawah Saitama jebol dan mengeluarkan air yang sangat banyak Saitama pun terseret ke dalam aliran air dan mengalir deras ke bawah Saitama seakan-akan disedot oleh pusaran air bersama dengan mayat para monster yang sudah dikalahkannya Dan tanpa disangka-sangka aliran air yang menyeret tubuh Saitama itu pun membawanya ke tempat di mana Jil Emperor bertarung Saitama pun melihat robot besar yang ditunggangi Jil Emperor Ia pun dalam hati berkata jika apakah robot besar tersebut yang menyebabkan kegaduhan dari bawah tanah ini Di sisi Jil Emperor, ia sedang berusaha mengalahkan Finnickman dengan cepat lantaran robot yang ia tunggangi memiliki durasi waktu yang tidak lama lagi Namun saat hendak menyerang Finnickman, tiba-tiba Jil Emperor melihat Saitama yang berada di aliran air Melihat terdapat seorang yang berada di aliran air, Jil Emperor kemudian berusaha berkomunikasi dengan Saitama Dan berniat menolong si buta berjubah tersebut Tapi karena aliran air yang deras, Saitama sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata dari Jil Emperor Sehingga komunikasi mereka sama sekali tidak nyambung Dan tiba-tiba di tengah perbincangan antara Jil Emperor dan Saitama yang tidak nyambung tersebut Finnickman tanpa disadari sudah berevolusi kembali sob Kini menampilkan bentuk Finnickman yang unyu, yaitu mengenakan kostum pinguin Jil Emperor selanjutnya menurunkan waganwa dan berencana memasukkan Saitama ke dalam lingkaran pelindung Yang dari tadi melindungi waganwa Jil Emperor sama sekali belum mengetahui bahwa Saitama adalah pahlawan dari asosiasi pahlawan Di tengah-tengah pertarungan itu kemudian Jil Emperor diajak oleh Finnickman ke ruang pikiran Atau istilah kerennya adalah Genjutsu Di sana Finnickman memujuk Jil Emperor bergabung dengannya Namun ketika hampir terpengaruh oleh bujukannya Usaha Finnickman sebenarnya sudah cukup membuat Jil Emperor sedikit goyah Tapi hal itu tiba-tiba hilang saja saat Saitama bisa masuk ke dalam ruang pikiran Lebih tepatnya ruang pikiran Finnickman Finnickman pun terkejut bukan main sob Lantaran kok bisa terdapat makhluk lain yang bisa masuk ke dalam ruang pikiran tanpa kehendak dirinya Di sisi Saitama, ia pun selanjutnya mengatakan jika ia dapat masuk dengan mendobrak dinding dari ruang pikiran yang dibuat oleh Finnickman Saitama juga memberi wejangan kepada Finnickman Bahwa berubah menjadi monster tidak akan memberikan kejayaan Saitama masuk ke dalam ruang pikiran ini karena mendengar bisi-bisi yang Saitama anggap Jil Emperor dan juga Finnickman sedang membicarakan kepalanya yang bodak Padahal saat itu Finnickman sedang mempengaruhi Jil Emperor untuk bergabung dengan dirinya Selanjutnya Saitama juga memarahi Finnickman dan menyuruhnya untuk berhenti mempengaruhi anak kecil Karena jika tidak, Saitama akan menghajarnya Lantaran terganggu dengan keberadaan dari Saitama, Finnickman kemudian menyudahi ruang pikiran itu dan tiba-tiba saja Saitama serta Jil Emperor berada di lokasi markas asosiasi monster lagi sob Disini kita diperlihatkan bahwa Saitama mampu menembus alam pikiran yang diciptakan makhluk lain Dengan ini fakta tentang kekuatan Saitama tidak hanya memiliki kemampuan fisik saja, melainkan memiliki kemampuan yang lain Saat Finnickman gagal mempengaruhi Jil Emperor, ia membangkitkan semua mayat untuk menyerang Jil Emperor Tak hanya Jil Emperor saja sob, mayat tersebut juga menyerang Saitama Dan seperti biasa Saitama dapat mengalahkannya dengan EZ Kemudian Finnickman berusaha memukul Jil Emperor Dengan sangat cepat Saitama menahan pukulan itu dan melemparkan Finnickman ke belakang Lalu ia kembali lagi ke posisinya Jika tidak menahan, dipastikan Jil Emperor akan tumbang oleh Finnickman Setelah itu Jil Emperor dapat mengalahkan Finnickman dengan gelitikan mautnya sampai Finnickman menjadi ayam kecil Setelah pertarungan usai, Saitama menepuk pundak Jil Emperor dan memuji bahwa pahlawan ini sangat hebat sekali Karena walaupun masih bocah, dirinya bisa melewati pertarungan yang hebat ini Jil Emperor kemudian berterima kasih sampai akhirnya melihat ke arah Saitama Dan teringat bahwa Saitama adalah pahlawan yang juga sekutu dari Genos Jil Emperor juga kebingungan kenapa Saitama bisa berada di lokasi ini Padahal Genos tidak diberitahu mengenai operasi ini Jil Emperor dan juga asosiasi pahlawan saat itu memang mencurigai Genos sebagai mata-mata musuh Sehingga tidak memberitahu mengenai operasi penyergapan asosiasi monster Setelah punikman berhasil dilumpuhkan Tiba-tiba saja muncul dua monster level naga yang bangkit akibat kekuatan dari Finnickman Mereka adalah Galwin dan Hellfire of Plane Dua monster ninja ini sebenarnya sudah mati saat melawan Flashy Flash Tapi mereka akhirnya bisa bangkit lagi setelah terkena cahaya kebangkitan dari Finnickman Dua monster ini menyadari bahwa di depan mereka ada pahlawan kelas S yang sudah babak belur Dan mereka pun berniat ingin menjadikan Jil Emperor sebagai umpan untuk memancing Flashy Flash keluar Mereka pun menyerang Jil Emperor Namun karena terdapat Saitama Dengan sangat cepat Saitama menghabisi mereka berdua dengan sekali bukulan saja Jil Emperor dan juga Wagenma yang melihat hal itu heran karena monster level naga itu bisa kalah dalam satu kali bukulan saja Wagenma mengatakan bahwa mungkin saja monster tersebut sudah kelelahan sehingga energinya terkuuras habis Sementara Jil Emperor berkata jika ada kemungkinan monster ini terkena sengatan dari Brave Giant sehingga bisa di kalahkan dengan mudah Dan lagi-lagi ketangguhan dari pahlawan botak kita ini belum diakui oleh orang lain Jil Emperor pun kemudian menanyakan alasan kenapa Saitama ada di lokasi ini Saitama kemudian menjawab bahwa suara gemuruh dari pertarungan mereka terdengar sampai ke rumah Saitama sehingga Saitama turun untuk memarahi pelakunya Jil Emperor menganggap alasan Saitama tidak masuk akal Tapi karena tampangnya yang polos Kemudian Jil Emperor menganggap Saitama sebagai orang baik Jil Emperor pun kemudian mengajak Wagenma dan juga Saitama untuk keluar dari lokasi itu Tanpa diduga-duga terdapat makhluk misterius yang menghampiri mereka Nampak makhluk itu adalah salah satu robot dari Jil Emperor Robot itu bernama Underdog Man Yang merupakan robot anjing dengan kecerdasan tingkat tinggi sob Selanjutnya mereka bertiga naik ke punggung robot anjing itu dan melompat menuju permukaan Tanpa disadari Saitama membantu Underdog Man untuk melompat Sehingga lompatannya menjadi bertenaga Namun Jil Emperor tidak menyadari hal tersebut dan malah mengira jika Underdog Man saat ini memiliki kemampuan yang prima Mereka nampaknya juga membawa Gelwyn dan Hellfire Flame dengan cara mengikat mereka Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba terdapat sosok monster ular yang mencoba menyerang mereka Dan jika dilihat dari sosoknya monster ular ini adalah bagian dari tubuh Orochi Tapi berkat adanya Saitama masalah itu pun bisa dengan mudah teratasi Setelah itu Jil Emperor menginformasikan kepada pahlawan di atas jika ia sudah berada di pintu keluar bersama Wagenma Namun karena terdapat teruntuhan yang memasuki pintu masuknya Jil Emperor berusaha membuka pintu keluar Ia pun nampak kesulitan membukanya Beberapa kali percobaan pintu tersebut belum juga mampu terbuka Dan konyolnya pahlawan bodak kita Saitama tidak ikut membantu dan hanya mendelolop Jil Emperor yang sedang kesusahan Tiba-tiba terdapat bangunan yang melayang ke udara Dari dalam tanah Jil Emperor CS mencoba membuka pintunya secara bersama-sama Dan tentu saja terbukanya pintu keluar mereka disebabkan Saitama yang campur tangan Kenapa enggak dari tadi Saitama membuka pintunya Padahalkan gampang kalau masalah mengangkat gedung bagi Saitama Para pahlawan termasuk Skinner nampak terkejut dengan gedung yang melayang di hadapan mereka Dan akhirnya Jil Emperor CS berhasil keluar dari dalam markas asosiasi monster Dan juga misi penyelamatan Sandra pun berhasil sob Para pahlawan permukaan memuji kemampuan dari para pahlawan kelas S Kemudian mereka melihat terdapat seorang bodak berjubah bersama mereka Skinner pun bertanya kepada Jil Emperor siapa pria tersebut Kemudian Jil Emperor menjelaskan jika pria bodak berjubah tersebut juga seorang pahlawan Lalu Jil Emperor berkata jika ia selain menyelamatkan Waganma juga menyelamatkan Saitama juga Padahal kenyataannya Saitama lah yang berhasil menyelamatkan Jil Emperor Lagi-lagi kemampuan pahlawan botak kita belum diakui oleh pahlawan lain Skinner pun lantas berkata kepada Saitama apakah ia juga disandra oleh asosiasi monster Kemudian Saitama menjelaskan jika ia berada di dalam markas asosiasi monster Hanya untuk mengeluh kepada para monster kenapa mereka membuat gaduh di bawah rumahnya Dan karena sikap nekatnya tersebut Saitama dimarahi habis-habisan oleh Skinner Karena tak betah dengan omelan Skinner Saitama pun kapur darinya Namun bukannya pergi dan meninggalkan lokasi sob Saitama malah masuk kembali ke dalam markas asosiasi monster dengan menjebol aspal Setelah berjalan cukup jauh dengan santainya Saitama menjotosi semua monster yang mencoba menyerangnya Dan kemudian terdapat monster anjing raksasa yang menghampirinya sob Monster tersebut bernama Rover, salah satu dari eksekutif asosiasi monster Melihat anjing besar di hadapannya Saitama justru mengambil tulang belulang monster dan memberikan tulang tersebut kepada Rover Saitama lalu berkata Hei boy, kau mau tulang? Apa kau melihat monster yang membuat kebisingan di sekitar sini? Kalau iya, tunjukkan jalannya Cek 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 cek, anak yang baik Kata Saitama Dan boom Kebaikan Saitama dibalas tembakan meriam dari mulut Rover Saitama lantas melompat dan menjotos Rover karena tiba-tiba menyerangnya Dan Rover dibuat tak berdaya di hadapan Saitama Efek gitaran dari pukulan Saitama sampai terasa sampai seantero markas asosiasi monster Semua pahlawan dan monster merasakan efek dari pukulan Saitama Tak hanya di dalam markas Di atas permukaan pun pukulan maut Saitama juga terasa di sana Dan satu-satunya yang melihat keganesan pukulan dari Saitama adalah monster kucing bernama Nyan Nyan menyaksikan keganesan Saitama dari celah-celah dinding tempatnya bersembunyi Nyan lantas berkata Si, siapa orang itu? Dia mengalahkan Rover hanya dengan sekali pukul Kata Nyan dengan panik Nyan kemudian perlahan keluar dari celah-celah dinding Merasa Saitama tidak mengetahui keberadaannya Nyan lantas menyerang Saitama dari belakang dengan cakarannya Cakaran Nyan mengenai bagian belakang botak Saitama Namun serangan dari Nyan tak berefek apa-apa pada Saitama Saitama lantas menulai kepada Nyan dan berkata Habis anjing, muncul seekor kucing Kata Saitama Nyan lantas kabur dengan terkentut-kentut dan kembali bersembunyi di celah-celah Ia tak mau lagi berurusan dengan Saitama Di saat pahlawan bodak berjubah kita berjalan-jalan santui di markas asosiasi monster Saitama lantas menemui sebuah jurang besar di hadapannya Saitama melirik ke bawah dan ia melihat sosok monster ular raksasa yang jumlahnya cukup banyak Dan nampaknya itu adalah Orochi Dengan perlahan Orochi mencoba naik ke permukaan dengan memanfaatkan ular-ularnya Saitama nampak santai dan tidak takut sedikit pun melihat ular-ular Orochi tersebut melewatinya Dan setelah itu Orochi pun mengetahui keberadaan Saitama Melihat Saitama berada di hadapannya Orochi pun berhenti Kedua makhluk itu pun saling bertatap-tatapan Di sisi Saitama ia justru mengajak Orochi dengan berkata Dua monster aneh Sekor anjing, sekor kucing Aku penasaran apa selanjutnya yang akan mendatangiku Dan yang muncul malah makhluk aneh yang sulit dijelaskan Kenapa makhluk seperti ini bisa hidup di bawah rumahku Kata Saitama dengan santai Orochi pun menanggapi perkataan dari Saitama Aku tidak tahu bagaimana aku bisa masuk Tapi kok sepertinya bukan sampah tak berguna yang bisa diabaikan Kata Orochi Dengan naga dan kobaran api sekitar tubuhnya Orochi tiba-tiba menyerang Saitama dengan menggunakan para naganya Dan trot 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 Saitama dengan mudah mengalahkan semua naga yang menyerangnya Sehingga mereka hancur lebur seperti tahap esok Orochi pun lalu dibuat terkejut dengan kekuatan fantastis dari Saitama Setelah menjotos para naga milik Orochi Saitama lalu berkata Hei kau dari tadi menghibas-hibaskan Benda mirip cacing tanah ini kah Kata Saitama Saitama lalu meneruskan Aku tinggal di atas sini Dan perbuatanmu itu berisik sekali Jadi aku datang untuk komplain Tapi sekarang kau malah mengajak berkelahi Kau ini bosnya Akanku pukul kau nanti Lanjut Saitama Dengan tatapan tajam ke arah Saitama Orochi lalu berkata dalam hati Apa-apaan ini Yang memancar dari orang ini adalah Aura tekanan misterius Kata Orochi Di sisi lain rover yang telah diajar oleh Saitama Ia kemudian tersadar sob Dan ketika rover sadar Ia melihat jika Saitama masih berada di hadapannya Rover nampak ketakutan dan lari terbirit-birit Melihat rover yang lari terbirit-birit Orochi lalu bertanya kepada Saitama Apa yang kau lakukan pada rover? Saitama lalu menjawab Hah? Itu peliharaanmu Tadi dia berulah Jadi kuberi saja pelajaran Bah anjing, bah majikannya Ternyata sama saja Kata Saitama Kemudian Orochi menyadari suatu hal Jika dengan aura dan kekuatan yang dipancarkan oleh Saitama Orochi menyadari jika Saitama lah yang telah mengalahkan Mukadichoro dan juga Goketsu Melihat kemampuan dari Saitama Orochi kemudian berpikir jika Saitama merupakan orang yang cocok untuk persembahan Sebab ketika dihadapkan dengan Saitama Sel-sel dalam tubuhnya mulai menggelora Kemudian Orochi membuka wajahnya yang ternyata itu adalah topeng Sambil membuka topengnya Orochi lalu berkata Kalau begitu, tak perlu lagi menyembunyikan wajah asliku Aku ingin berbicara empat mata denganmu Tapi tidak di sini Kata Orochi Dan tiba-tiba Orochi menyerang Saitama dan membuat lantai di bawah mereka runtuh Orochi nampak ingin membawa Saitama untuk turun di bawah tanah Orochi ingin menunjukkan suatu hal kepada Saitama Tidak butuh waktu lama Orochi dan Saitama kemudian sampai di tempat tujuan Nampak ruangan yang dituju oleh Orochi Terlihat seperti kuil kuno yang dikelilingi oleh lava panas Di atas kuil kuno itu pun terlihat gambar artefak yang ingin ditunjukkan kepada Saitama Ketika Saitama mendarat di atas pebatuan Ia kemudian berkata Au panas, tempat apa ini? Kata Saitama Kemudian Orochi menjelaskan jika tempat mereka berada saat ini merupakan panggung kebangkitan bagi Orochi Dan Orochi lah yang nampaknya menemukan tempat tersebut Kemudian diselaskan proses Orochi yang bertransformasi menjadi monster dan menemukan kuil kuno Di bawah kendali Hiro-Hiro, Orochi secara khusus dipilih dari yang terkuat untuk digunakan dalam berbagai eksperimen penggabungan dan uji tempur Yang akhirnya menuju pada pertumbuhan tak biasa menjadi monster Melalui persembahan korban, Orochi akan jadi lebih kuat Tak lama pengorbanan yang diberikan oleh Hiro-Hiro tak bisa lagi memuaskan Orochi Hingga suatu hari dia secara insting pergi ke dalam perut bumi dalam usaha untuk menyerap energi langsung dari bagian terdalam bumi Setelah Orochi mengikuti instingnya, Orochi kemudian menemukan kuil kuno Setelah itu ia menaiki kuil dan membaca artefak yang berada di kuil kuno Ia kemudian melihat sosok yang berada di sana Seperti ia telah diramal untuk kebangkitannya Kemudian Orochi menjelaskan kepada Saitama dengan berkata Aku telah mendapat pencerahan dari langit Aku telah berubah menjadi monster melalui eksperimen Sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi dewa Sejak itu, aku selalu memakai topeng dan berpura-pura mematuhi Hiro-Hiro Sembari aku membunuh korban, aku melanjutkan pencarian akan pengorbanan yang layak Itu hingga hari ini Jelas Orochi Setelah mendengar penjelasan dari Orochi Saitama nampak menunjukkan ekspresi terkejut campur ketakutan sob Dengan ekspresi Saitama saat ini, Orochi mengira jika Saitama takut kepadanya Orochi kemudian meneruskan Hahaha, takdir menuntunmu kesini untuk menjadi pengorbanan itu Sekarang, lawanlah aku seperti semua uji tempur itu Dan persembahkan dagingmu padaku Sekarang aku akan mulai upacara kebangkitan sang dewa kejahatan Kata Orochi Dan tanpa disangka-sangka nampaknya ekspresi wajah Saitama Bukanlah menunjukkan ketakutan terhadap cerita Orochi Namun Saitama yang berada di bawah tanah dengan raja monster yang ganas Ya justru melepas semua pakaiannya dan mandi lava di hadapan Orochi Dengan ekspresi wajah Saitama yang nampak ketakutan Nampaknya ekspresi itu muncul ketika Saitama yang sedang beradaptasi dengan lava yang ada di sana Saitama lalu berkata Ah, nah, udah terbiasa sekarang Wah, badanku penuh lumpur dan kotoran Jadi ini pas sekali Aku berpikir kalau kau saja bisa mandi disini Pasti ini rasanya segar Dan ternyata aku benar Kata Saitama Kemudian Saitama melanjutkan dengan bertanya kepada Orochi Kau punya sabun tidak? Kalau ada yang tahan panas Kalau ada lho Kata Saitama Melihat tingkah konyol Saitama Orochi nampak terkejut dan berkata dalam hati Apa-apaan sebenarnya dia ini? Dan dengan santai Saitama malah bermain lava dan tidak memikirkan nyawanya terancam Karena sibuk memikirkan mandi lava Saitama nampaknya tidak mendengar cerita dari Orochi yang panjang lebar Saitama lalu berkata Jadi, tadi kau bicara apa? Pasti soal bak mandi panas ini kan? Kata Saitama dengan konyol Melihat Saitama yang santai dan seperti tidak menghiraukan keadaan sekitarnya Orochi kemudian berkata jika Saitama merupakan korban yang layak untuk kebangkitannya Dan untuk menghadapi Saitama Orochi akan memakai semua kekuatan dari awal pertarungan Kemudian dengan menggunakan ekornya Orochi lalu mengambil energi dari inti bumi untuk ia gunakan menyerang Saitama Dan benar saja sob Akibat Orochi menyerap inti bumi Bagian permukaan bumi nampak bergetar dan gempa terjadi di mana-mana Terlihat inti bumi mulai terangkat ke atas menuju tempat Orochi dan Saitama berada Para pahlawan kelas S dan pahlawan lain yang berada di permukaan Berusaha menyelamatkan diri dari runtuhan yang ditimbulkan Orochi Dan secara tiba-tiba gedung-gedung yang berada di permukaan terangkat dan muncul rentetan pegunungan Gunung-gunung yang baru muncul itu pun langsung erupsi dan mengeluarkan lava dan wadus gembel Kembali ke runtuhan di tempat Saitama dan Orochi berada Ketika inti bumi telah berhasil diserap oleh Orochi Ia kemudian langsung menyerang Saitama dengan kekuatan inti bumi Ketika akan menyerang Saitama, Orochi lalu berkata Mandi saja dengan ini Kata Orochi Di sisi Saitama, ia kemudian melirik ke arah Orochi dengan santai dan berkata Mandi dengan tenang pun tak bisa Kata Saitama Dan Serangan Orochi mulai menyerang lurus ke arah Saitama Dan secara mengejutkan, Saitama mencoba menghalau serangan inti bumi dari Orochi Hanya menggunakan serangan serius sehwirgan Anehnya apa yang dilakukan oleh Saitama itu pun efektif untuk menghalau serangan mematikan dari Orochi Orochi nampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Saitama Tak hanya menggunakan serangan sehwirgan Saitama lalu melempat dan menjotos Orochi tanpa menggunakan pakaian Dan Orochi pun dibuat hancur lepur seperti tape Walaupun sudah seperti tape, Orochi masih hidup sob Setelah mendapat serangan jatosan dari Saitama, Orochi lalu berkata Dasar brengsek, apa yang barusan kau lakukan? Kata Orochi Sambil mengenakan pakaiannya, Saitama menjawab Aku memberimu pelajaran yang seharusnya diterima oleh orang tuamu Jangan main air saat mandi dibak Kata Saitama dengan konyol Kemudian Saitama pergi meninggalkan Orochi dengan berkata Tapi airnya cukup hangat, jadi terima kasih Berkat dirimu aku jadi lebih segar Lanjut Saitama sambil meninggalkan Orochi Tak lama kemudian Saitama melewati tangga berjabang sob Diperlihatkan pahlawan bodak berjubah kita sedang kebingungan mengitari markas asosiasi monster Sambil berkeliling Saitama berkata Hah? Tak kusangka ada dunia seperti ini di bawah selokan Awalnya aku pikir ini adalah runtuhan kuno Ternyata ini adalah rubang galian yang baru dibuat Seperti sarang semut saja Teman-teman dari makhluk yang menyerangku sebelumnya pasti bersembunyi di sana Jika aku bertemu dengan pemimpinnya atau semacamnya Hakonku tegur dia Sebagai tetangga, aku harus sampaikan pesan ini Mereka harus waspada terhadap gangguan seperti suara berisik dan segala tindak kekerasan Kata Saitama menggerutu Tiba-tiba terdapat monster reksasa yang tiba-tiba muncul dan menyerang Saitama Dan piek Monster itu pun oleh Saitama dibuat hancur lebur seperti tape Dengan santai Saitama mengalahkan monster yang barusan menyerang dengan berkata Setelah itu, akan kukalahkan monsternya sebagai pahlawan Lanjut Saitama Dari kejauhan Saitama nampaknya sedang diawasi oleh seseorang Bukanlah monster yang mengawasi Saitama Melainkan pahlawan kelas S bernama Flashy Flash Melihat Saitama yang berjalan menghampirinya Flashy Flash lantas berkata dalam hati Dilihat dari langkah kakinya Beratnya sekitar 70 kilo Jadi dia bukan seorang bocah Auranya juga berbeda dengan para anggota yang berkumpul disini Mungkin dia adalah monster setengah manusia Selagi dia lengah Akanku habisi dia dengan serangan cepat Kata Flashy Flash Dan wuss Dengan serangan super cepatnya Flashy Flash tak mampu mengenai Saitama Kecepatan Saitama lebih cepat dari Flashy Flash Flash pun terkejut dengan aksi dari Saitama Dia menghindarinya Dia bukan monster Kata Flashy Flash Flash kemudian menyadari suatu hal dan mengingat sosok bodak berjubah yang coba ia serang Sebelumnya mereka berdua pernah berjumpa di rapat kelas S membahas bencana yang akan menyerang bumi Flashy Flash mengingat jika Saitama adalah seorang pahlawan kelas rendah yang ia lihat di markas asosiasi pahlawan bersama Genos Flashy Flash sempat berpikir kenapa pahlawan bodak itu berada di markas asosiasi monster Namun pikiran itu pun teralihkan oleh reaksi kecepatan Saitama yang dapat menghindari serangannya Apa-apaan kecepatan reaksinya itu? Dia benar-benar menghindari seranganku Apa ada seorang di kalangan para pahlawan yang mampu menandingi kecepatanku? Atau ini cuma kebetulan saja? Berarti dia mampu membaca seluruh pergerakanku Aku tak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi Ditambah tekanan misterius yang dia pancarkan ini Instingku berkata ada yang tidak wajar dengan orang ini Kata Flashy Flash Dari sisi Saitama ia justru menunjuk Flashy Flash dan berkata kehiranan kenapa ia diserang mendadak Karena penasaran dengan kemampuan si bodak Flashy Flash lantas mencoba menyerang Saitama lagi Bus Tebasan kilat diarahkan ke Saitama Dan lagi-lagi Saitama dapat menghindari serangan Flashy Flash Setelah diserang Saitama lalu berkata Apakah kau juga monster? Kata Saitama sambil menunjukkan bogemnya Melihat Saitama yang bersiap-siap akan memukulnya Flashy Flash lantas menjegah Saitama dan berkata Tunggu Lihatlah baik-baik Apakah kau terlihat seperti monster? Kata Flashy Flash Walaupun telah menjelaskan jika dirinya adalah manusia Saitama tetap menganggap Flashy Flash adalah monster Kau adalah monster si rambut panjang berponi Kata Saitama Flashy Flash kemudian menjelaskan lebih detail tentang identitasnya Bahwa ia adalah seorang pahlawan kelas S bernama Leak Speed Flash Mengetahui pahlawan kelas S berada di bawah tanah rumahnya Saitama lantas bertanya kepada Flashy Flash Kenapa pahlawan kelas S sepertimu sampai turun ke sini? Apakah kau ada hubungannya dengan semua keributan itu? Tanya Saitama Flashy Flash selalu membalas Apa? Jadi kau ke sini tanpa tahu apapun? Ini adalah markas persembunyian asosiasi monster Musuh di sini gak hasganas loh Sebaiknya kau kembali saja Jawab Flashy Flash Dengan kebodohannya Saitama tidak menyadari jika ia berada di dalam markas musuh Flashy Flash kemudian mengingatkan Saitama jika ia sebaiknya pindah dari kota Z Lantaran kota Z saat ini telah dikuasai oleh monster Namun di sisi Saitama ia menjawab dengan santai jika ia mendapati monster yang menyerangnya Ia tinggal menghajarnya saja Yang penting ia dapat tinggal dan menetap gratis tanpa biaya sewa Flashy Flash lantas meminta maaf kepada Saitama jika ia tadi hanya mengujinya Dan Flashy Flash menyuruh Saitama lekas mengungsi Lantaran tepatnya berada saat ini terdapat monster dengan level bencana iblis dan bahkan di atasnya Namun dengan santainya Saitama berkata jika ia akan baik-baik saja Flashy Flash kemudian melanjutkan Jangan terlalu yakin dulu Kita belum menerima laporan apakah bosnya sudah kalah atau belum Itu adalah masalah berbahaya dan misterius saat ini Bos asosiasi monster namanya adalah Raja Monster Orochi Kata Flashy Flash Mendengar nama Orochi Saitama nampak sedikit terkejut Namun ia tidak menyadari apapun Ia hanya berpikir jika namanya terdengar cukup kuat Padahal Saitama lah yang menghajar Orochi hingga ia tak berdaya dihadapannya sebelumnya Setelah menjelaskan tentang Raja Monster Orochi Flash menyuruh Saitama untuk pergi ke permukaan dan membaslahkan urusan di bawah tanah rumahnya kepada para pahlawan kelas S Saitama sebenarnya menyetujui saran dari Flashy Flash Namun karena ia tak tahu jalan Saitama meminta tolong Flashy Flash untuk menunjukkan jalan keluar Flashy Flash pun menyetujuinya Tapi ia memperingatkan Saitama jika ia terdapat musuh kuat yang muncul Ia tak akan melindungi Saitama dan mengingatkan Saitama jika kemungkinan besar Saitama juga ikut terseret dalam pertarungan Mereka berdua pun akhirnya bersama-sama dalam menelusuri markas asosiasi monster Pada mulanya Flashy Flash memutuskan untuk terlepas dari Saitama dengan cara berlari dengan kecepatan penuhnya Tujuannya agar Saitama tidak dapat mengejarnya Namun Flashy Flash terkejut lantaran Saitama mampu mengimbangi kecepatan larinya Dalam hati Flashy Flash ia sambil berlari berkata jika kecepatan yang dimiliki oleh Saitama bukanlah kecepatan yang dimiliki oleh orang biasa Kecepatannya cukup merepotkan bagi Flashy Flash lantaran ia akan kesulitan terlepas dari Saitama Kemudian dari sisi Saitama ia menyadari suatu hal bahwa mereka hanya berlari berputar-putar Saitama pun juga berpikir jika Flashy Flash sebenarnya tidak tahu jalan dan ia sama tersesat seperti dirinya Dan jika dilihat dari posisi Flashy Flash jelas jika ia juga tersesat sama seperti Saitama Setelah lama berlari mereka masih belum keluar dari markas asosiasi monster Namun karena Flashy Flash penuh jalan juga tidak tahu rutanya Mereka berdua pun pada akhirnya masih berputar-putar tak tahu arah Karena merasa kesal dibuat berputar-putar Saitama pun kemudian menegur Flashy Flash Perasaan kita sudah 4 kali berputar-putar di tempat ini deh Kalau memang nggak tahu jalan, ngomong dong Kata Saitama Flashy Flash tak menanggapi protes Saitama Ia justru menawari Saitama jika ia tahu jalannya Ia mempersilahkan Saitama yang menunjukkan jalannya Namun Saitama juga sama saja tidak tahunya Setelah itu Flashy Flash pun berkata Ya sudah, kau diam saja Saat aku bertemu dengan monster lain Aku tinggal suruh diantarkan kita ke tempat bos mereka si Orochi Kata Flashy Flash Karena sudah tak tahan lagi Akhirnya Saitama berjalan dengan menghancurkan tembok yang menghalanginya Hingga akhirnya Saitama mengukul tembok WC monster Sontak monster yang lagi perak bermata satu terkejut seketika sob Monster tersebut adalah Marako Setelah itu momen koca terjadi seperti ini sob Tak lama kemudian Saitama mengajak Manako sebagai penunjuk jalan Lalu terjadilah menelusuri markas asosiasi monster dengan menaiki kereta tambang Dengan kecepatan tinggi dan meluncur ke depan Saitama nampak kegirangan dan seperti merasa jika ia saat ini sedang berada di wahana permainan Sedangkan Flashy Flash bertanya pada Manako jika seberapa lama lagi mereka seakan sampai ke tempat Raja Monster Orochi Manako pun dengan wajah ketakutannya menjawab jika mereka akan sampai dalam waktu 10 menit lagi Manako yang tertangkap dan dijadikan sandera penunjuk jalan Nampak tertekan berada di dekat Saitama dan Flashy Flash Flash nampak sangat siap berhadapan dengan Raja Monster Orochi Namun Saitama justru menikmati perjalanan keretanya Ia pun tidak menyangka ada banyak hal yang terjadi di bawah rumahnya Ia pun menyesal baru mengetahui hal itu sejak dari awal Kalau saja ia mengetahui itu dari dulu Ia berkata jika hal itu tidak akan membuatnya merasa bosan Dari sisi Flashy Flash ia memperingatkan Saitama untuk tidak lengah di area musuh Ia juga memperingatkan si bodak jika ia terjatuh ke dalam jebakan musuh Ia akan meninggalkan Saitama Saitama pun menoleh ke arah Flashy Flash dan berkata jika ia tidak akan lengah Mereka pun berbincang-bincang beberapa hal Namun belum sempat Saitama menunjukkan aksinya di dunia pahlawan Terdapat turunan tajam yang membuat Saitama tak jadi memberitahu identitasnya Mereka bertiga pun meluncur tajam ke bawah Saitama nampak kegirangan dengan seluncuran tajam itu Namun tanpa sepengetahuan mereka Terdapat mata pengintai dari Saikos yang mengetahui mereka Dari sisi Manako ia mulai merasa jengkel dengan kedua pahlawan yang menyanderanya Ia pun berniat membuat kereta yang mereka tumpangi terjatuh ke jurang di samping rel kereta Ia berpikir membawa mati seorang pahlawan kelas S merupakan sebuah pencapaian yang tak terduga Namun setelah melirik ke arah jurang yang di samping rel Manako mengurungkan niatnya lantaran jurang yang berada di sebelahnya sangatlah dalam Ia pun berpikir untuk menunggu kesempatan lain Perjalanan menelusi markas asosiasi monster dengan menggunakan kereta tambang berlanjut kembali Setelah melewati seluncuran yang curam Mereka bertiga kemudian melalui sebuah tempat penambangan emas dan batu rubi Asosiasi monster nampaknya juga mengunfaatkan hasil bumi sob Entah apa yang akan mereka gunakan dengan hasil bumi tersebut Namun kemungkinan hasil bumi itu merupakan sumber dana untuk kejahatan dari asosiasi monster Hal itulah yang dipikirkan Flashy Flash Nampak mata Saitama terlihat berkaca-kaca melihat sepungkahan harta berharga di sekelilingnya Bayangkan jika Saitama memiliki semuanya itu Pasti ia tidak akan berburu daging diskon lagi karena ia sudah menjadi sultan Terlihat di sana bahwa para monster aksasa bertugas menggali tanah Dan beberapa monster kecil yang memutih emas dan batu berharga lainnya Namun tiba-tiba monster semut yang menjadi mandor di sana Mempergoki Saitama JS yang menaiki kereta tambang sob Sontak monster semut itu menginstrusikan kepada monster yang sedang bekerja untuk menangkap Saitama JS Monster tambang raksasa mulai menyerang mereka Namun serangannya meleset Manako si monster mata satu pun berkata kepada para monster yang menyerang Bahwasannya ia berada di pihak para monster Manako berkata dengan menarik jubah Saitama Serangan berikutnya dari para monster tambang raksasa kembali dilancarkan Dan bus Saitama dan Flash pun melompat sebelum serangan dari monster tambang itu mengempaskan mereka Jubah Saitama sampai terlepas akibat Manako yang menariknya terlalu kuat Dan cerot-cerot-cerot Para monster raksasa itu pun dengan mudah dibuat hancur lebur seperti tapeo oleh duet Saitama dan Flashy Flash Melihat aksi menakjuban dari dua pahlawan tersebut Membuat Manako sampai melotot sob Ia baru sadar jika pahlawan yang menyanderannya bukanlah pahlawan yang sembarangan Setelah menghajar para monster mereka berdua pun kembali ke kereta lagi Terlihat Flashy Flash yang terpana melihat kekuatan dari Saitama Seorang pahlawan kelas B yang kekuatannya setara dengan pahlawan kelas S atau bahkan di atasnya Saitama kemudian menoleh ke arah Flashy Flash dan berkata jika kemampuan pahlawan berpedang itu boleh juga Saitama menilai jika gerakannya lincah dan lumayan cepat Flash nampak tak terima dinilai oleh seorang pahlawan kelas B jika gerakannya hanya lumayan cepat Sedangkan dari sisi Manako kali ini ia ketakutan setengah mati setelah menyaksikan aksi dari kedua pahlawan yang menyanderannya Ia pun lantas dengan sopan mengembalikan jubah milik Saitama yang ia tarik Saitama pun mengenakan jubahnya Namun tiba-tiba jubah Saitama tersusul oleh monster tambang raksasa yang tersisa Sehingga ia tertinggal oleh kereta tambang yang dinaiki oleh Flashy Flash dan Manako Flashy Flash yang melihat Saitama tertinggal nampak ingin menyelamatkan Saitama Namun nampaknya para monster tambang yang tersisa jumlahnya cukup banyak Ditambah lagi rail di depan mereka terputus dan terdapat jurang yang sangat dalam di ujung rail Manako terlihat sangat ketakutan sambil memegangi kaki Flashy Flash Sedangkan Flashy Flash nampak santai dalam situasi seperti ini Lalu Flashy Flash melompat dan meluncur ke arah para monster yang mengejar mereka Manako pun ikut tersesat oleh Flashy Flash karena ia berpegangan pada kaki Flashy Flash Dari bangkai monster yang berceceran muncul Saitama yang berlari menjotoh si para monster Sambil membawa beberapa karung emas dan batu berharga Nampaknya Saitama berniat menjadi sultan Flashy Flash yang melihat Saitama masih selamat Kembali terkejut dengan aksi dari si bodak kocak Mereka berdua pun lantas mengejar kereta yang hampir terjatuh ke jurang Sambil melompat Saitama melihat Manako yang akan terjatuh ke dalam jurang Ia pun menangkap Manako dan berkata Jika saat ini ia masih memerlukan bantuan dari Manako untuk menunjukkan jalan Namun sialnya karena ia fokus menyelamatkan Manako Emas yang ia bawa pun terjatuh ke dalam jurang Saitama pun sangat kecewa karena impiannya menjadi sultan telah pupus Mereka bertiga pun kemudian kembali mengendarai kereta Flashy Flash pun memuji aksi dari Saitama Namun Saitama tak menanggapi apapun Lantaran ia masih kecewa dengan harta yang ia bawa terjatuh ke dalam jurang Saitama kemudian mencubit pipi Manako untuk melampiaskan kekesalannya Namun nasib buruk menimpa mereka Karena kereta yang mereka gunakan dilahap oleh cairan Orochi Yang memakan segala hal yang ada di markas asosiasi monster Untuk regenerasinya setelah kalah telak dengan Saitama Mereka bertiga berusaha lari dari sergapan cairan lengket Orochi Nampak Saitama berlari sambil menggendong Manako Tanpa diduga Manako tertangkap oleh cairan lengket Orochi Namun Flashy Flash dengan cekatan menebas cairan lengket yang menangkap Manako dengan pedangnya Flashy Flash nampak sedikit tergajut sob Lantaran cairan lengket yang mengejarnya nampak tidak pandang bulu Sesama monster pun juga menjadi targetnya Tiba-tiba cairan lengket milik Orochi itu pun menempel di kepala botak Saitama Namun karena menempel di permukaan yang botak Cairan lengket itu pun tak melekat di kepala botak Saitama Karena kesal lantaran kepala botak sayangannya disentuh oleh benda yang menjijikan Saitama pun berbalik dan menjotos cairan lengket Orochi hingga hancur lebur seperti tape Tanpa disangka serangan dari Saitama itu pun berefek pada bagian besar cairan lengket Orochi Yang tersebar di dalam markas asosiasi monster Bahkan Saitama berhasil menyelamatkan King dan Taryo yang menaiki lift Tak berselang lama Flashy Flash dan Manako yang terjebak di bawah runtuhan Kondisi disana pun menjadi gelap gulita Manako yang merasa dirinya tak dapat diandalkan lagi lantaran jalan menuju ke tempat Raja Orochi tertub Ia pun takut akan dibunuh oleh Saitama Ia lantas berniat membunuh Saitama dengan menumbuk batu ke arah Saitama Dan ketika ia mengambil batu besar Tanpa disangka ia menemukan Flashy Flash yang terkebur di bawah bebatuan Sontak Manako pun kaget dan matanya memancarkan cahaya layaknya center Alhasil Manako pun masih dapat dimanfaatkan oleh Flashy Flash dan Saitama Karena Flashy Flash terjebak di bawah runtuhan Ia pun meminta Saitama untuk mengeluarkannya Namun cukup sulit bagi Saitama lantaran ketika ia menarik sebuah batu Batu lain runtuh dan menutup kembali Manako pun juga sama sob Ketika ia menarik batu-batu yang lain ikut runtuh Karena sebelumnya Manako belum memperkenalkan dirinya Dan hanya dipanggil oleh Saitama dan Flashy Flash dengan sebutan bola mata Manako pun kesal dan memperkenalkan dirinya Setelah itu Manako ganti bertanya kepada Saitama tentang nama pahlawannya Namun Saitama sedikit malu dan terbata-bata menyebut julukan botak berjubah yang disimatkan kepadanya Sontak Saitama menjadi bahan olah-olahan Flashy Flash Karena kesal dengan Flashy Flash, Saitama justru menimbun dan menutup lubang Flashy Flash dengan batu Kemudian Saitama memperkenalkan dirinya kepada Manako jika Manako bisa memanggilnya Saitama Setelah Flash keluar, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya kembali Hingga akhirnya mereka terhenti di depan lubang sob Manako si monster pemadu mencoba mengetahui apa yang ada di dalam lubang raksasa tersebut Keadaan palung itu sangat gelap kulitah Sehingga tak dapat diketahui apa yang ada di dalamnya Manako yang mempunyai kemampuan memancarkan cahaya melalui bola matanya Mencoba menerangi palung tersebut atas permintaan Flashy Flash Hei, makhluk aneh, coba nyalakan lampumu Pintah Flashy Flash Segala bentuk pencahayaan yang dilakukannya tidak berhasil untuk menerangi palung tersebut sob Bahkan Manako mencoba cara lain dengan menaiki bunda Saitama dan memancarkan cahaya yang memantul ke kepala budak Saitama untuk menciptakan cahaya maksimalnya Itu pun masih tidak berhasil Malah Manako mendapat bogeman dari Saitama yang membuat kepalanya benjol akibat ulahnya tersebut sob Setelah upaya untuk mengetahui isi di dalam palung itu gagal Tiba-tiba terdengar suara telepati yang didengar oleh ketiga orang itu Suara telepati itu datang dari monster raksasa yang ada di dalam palung Suara telepati itu membicarakan tentang kota hitam yang diambil oleh Saitama melalui reruntuhan Ternyata kota tersebut merupakan suatu benda perantara yang akan diberikan kekuatan bagi siapa saja yang dengan sengaja menyentuhnya Dan meminta sebuah harapan yang kuat ketika menyentuhnya Namun Saitama tidak menghiraukan kekuatan yang ada di dalam kota tersebut Justru ia malah menantang dan ingin menghajar si pengirim suara telepati tersebut sob Memang nyalinya si budak ini tak pernah ciut Di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba cahaya terang muncul yang kemudian berubah menjadi semacam black hole Kemudian muncullah seorang yang dinantikan debutnya oleh pecinta mangawan Pacman Yaitu kemunculan Blast Kemunculan Blast secara tiba-tiba tersebut diakibatkan adanya kota hitam yang ditemukan oleh Saitama Ternyata Blast selama ini tidak pernah muncul lantaran ia terus berkelana mencari kota hitam dari seluruh dunia layaknya sebuah hobi Awalnya Flashy Flash dan Saitama tidak mengenal bahwa seorang dihadapannya adalah Blast Baru setelah suara telepati itu berkata Blast Kok Blast bukan? Baru mereka mengetahui jika seorang dihadapannya adalah Blast Setelah mengetahui orang dihadapannya Blast Flashy Flash tak langsung mempercayainya Bahkan Flash mencoba mengetes kemampuan dari Blast dengan cara menyerangnya Dengan kekuatan Flash yang mengandalkan kecepatan tersebut Ia menyerangnya dengan jurus Flashy Kik yang diarahkan ke tubuh Blast Namun Blast tiba-tiba menghilang dari hadapan Flash dan secara mengejutkan sudah berada di belakangnya sob Flash dibuat berkeringat ketakutan akibat kekuatan kecepatan dari Blast Blast kemudian menjelaskan jika di tempat tersebut waktu berjalan lambat daripada di tempat lain Layaknya seperti di ruang angkasa Mungkin hal tersebut dikarenakan akibat kota hitam Blast selalu menawarkan kepada mereka untuk bersedia menolong mereka keluar dari tempat tersebut menggunakan kekuatan teleportasi miliknya Blast kemudian mengadu kedua tinjunya yang mengembatkan Blast, Saitama, Flash dan juga Manako berada di dalam black hole yang dibuat oleh Blast Sebelum berpisah dengan mereka, Blast sempat menitip pesan kepada mereka untuk menyampaikan salam kepada Sid dan Tatsumaki Blast juga berpesan jika ia akan bertemu dengan mereka lagi di kemudian hari Setelah itu muncul black hole di samping Garou transform monster Black hole mengantarkan Saitama, Flash dan Manako ke medan perang Sayangnya Blast tidak ikut dengan mereka bertiga ya sob Garou disini nampak agak bingung melihat ada yang keluar dari bola dimensi itu King yang melihat Saitama muncul terlihat sangat senang dan bahagia Karena penyelamat King saat ini hanyalah Saitama Saking senangnya King sampai berteriak Saitamachi Nah disini trio kopla ini mulai bangkit dan melihat situasi saat ini Di saat Flash memikirkan hal tak terduga yang ia lihat seperti pahlawan kelas S yang dikalahkan Saitama malah memikirkan Blast yang tiba-tiba menghilang Namun kemudian diperlihatkan Saitama dan Flash mulai bertatap-tatapan dengan satu monster yang berdiri Monster tersebut tak lain dan tak bukan adalah Garou Flash nampak tak kenal dengan monster yang ia tatap saat ini Hingga akhirnya diperlihatkan Saitama mulai bergerak berlari ke arah Garou berdiri Garou seperti mempersiapkan diri untuk serangan dari Saitama Dan hal yang tak terduga terjadi sob Ternyata Saitama berlari bukan bertujuan untuk menyerang Garou Melainkan Saitama hanya lewat di depan Garou tanpa dosa untuk menghampiri muridnya yang terkapar yaitu Genos Mengetahui Saitama berlari di hadapannya Garou disini hanya melihat tanpa ada rasa ingin menyerangnya Setelah sampai di tempat Genos terkapar Saitama berkata Genos kok bapak belur lagi ya? Apa kok baik-baik saja? Melihat gurunya datang Genos terlihat senang Kemudian Saitama menunjuk dan menanyakan kepada Genos apakah monster yang berdiri itu yang menghajarnya Genos lalu menjawab Bukan, cadri musuh yang mengalahkanku itu King sudah menghabisinya dengan jurus andalannya Mendengar King menghabisi musuh dengan jurus andalannya Saitama hanya bisa bengong dan berkata dalam hati Jurus andalan King ya Aku hanya teringat jurus kombo di game waktu itu Tapi aneh ya Emang kau plak bodak satu ini Tapi ya mau bagaimana lagi Yang mengetahui King sebenarnya hanyalah Saitama Ya wajar saja Saitama berpikir demikian Sebenarnya Genos disini merasakan bahwa kekuatan jurus King itu bukan berasal dari King Melainkan berasal dari monster Garou Namun Genos segera menyangkalnya dengan adanya ketidakberesan dalam sistem tubuhnya Disini Saitama masih belum bertarung dulu ya sob Karena Garou masih berhadapan dengan Flashy Flash, Platinum Sprem dan juga musuh baru Kemudian terlihat King mulai turun dari gundukan menghampiri Saitama King bersyukur dengan kedatangan Saitama saat ini dan berkata Sudah kuduga, kau pasti akan datang membantu kami Saitama Ji Mendengar perkataan King Saitama malah bingung dan berkata Membantu apa? Omong-omong syukurlah kau selamat Kemudian momen mengharukan terjadi sob King memegang bahu Saitama dan berkata kepada Saitama bahwa Saitama akan datang King benar-benar ketakutan King sudah berusaha semampunya meski hanya dia membantu saja Setelah momen haru, terjadilah momen koplanya sob King tiba-tiba melihat Genos di sampingnya dan mulai berlagak lagi Aku khawatir aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku padamu Tapi aku senang kau bisa datang tepat waktu Setelah itu Saitama berkata Huh? Maksudmu membatu tadi? Emang konyol bodak satu ini Ia memahami kekuatan yang ditunjukkan adalah kekuatan yang hanya dia membantu tanpa melakukan apa-apa Namun King menjawab dengan konyol sob Huh? Maksudku batu ginjalku Kata King sambil memegangi perutnya Kemudian King menjelaskan tentang Genos kepada Saitama Bahwa Genos telah berjuang keras sampai mengerubankan nyawanya demi menyelamatkan Tatsumaki Mengetahui perjuangan muridnya, Saitama tersenyum dan berkata kepada Genos Kau benar-benar hebat Genos, kau sudah berjuang keras Genos hanya bongong saja mendengar pujian dari gurunya Saat Saitama dan King melihat keadaan Tatsumaki di samping Genos Genos berkata kepada gurunya bahwa saat ia ingin meledakan dirinya Ia masih dapat menahannya dan bertanya-tanya apakah sudah benar-benar bertambah kuat Saitama kemudian membalas Aku sama sekali tidak mengerti Kau tidak meledakan diri kan? Itu artinya di bagian ini sudah bertambah kuat Benar kan? Jawab Saitama sambil memegang inti dari Genos Mendengar jawaban dari gurunya, Genos dapat tersenyum bahagia dan berkata Semua ini berkat Saitama dan Dr. Kuseno Dan seperti biasa, wajah Saitama terlihat seperti ini dan berkata Eh, aku tidak melakukan apa-apa kok Tanpa diduga, Blas tiba-tiba muncul di hadapan Saitama, Genos, dan King Kemunculan sosok pahlawan nomor satu itu membuat mereka terkejut, sob Kecuali ya Saitama Blas muncul dikarenakan Tatsumaki dihampiri oleh God yang menyamar Setelah kehadiran Blas, God pun menghilang Setelah itu, Tatsumaki diserahkan kepada King Dan Blas pun pergi lagi melalui kekuatan ruang dan waktunya Tak berselang lama, Saitama melihat Evil Ocean Water muncul yang membuatnya kesal Ia langsung berlari menuju Evil Ocean Water dengan cepat Saking cepatnya, sampai-sampai ia dapat berlari mengambang di atas air Dan tanpa banyak cincong, Saitama langsung melayangkan bukulannya Bukulan serius Dan duas Evil Ocean Water terkena serangan telak Saitama Menyebabkan tubuhnya saat ini hancur lebur seperti tape Saking dahsyatnya, pukulan Saitama menyebabkan lautan menjadi terbelah Nah, Saitama disini mengeluarkan pukulan seriusnya Dikarenakan ia dibuat kesal oleh Evil Ocean Water yang bermain air Pada panel ini, Saitama diperlihatkan seperti terseret omba Evil Ocean Water Hal itulah yang membuat Saitama kesal dengannya Setelah menghancurkan Evil Ocean Water Kemudian Saitama melihat ke bawah Ia menjadi kebingungan dengan dek kapal yang terjebak di omba Evil Ocean Water Ia pun lalu menghampiri dek kapal tersebut Saitama disini kelihatannya ingin menyelamatkan kapal induk tersebut Hal ini bisa dilihat dari perkataan Saitama Kalau ada tempat untuk berpijak, aku bisa tinggal angkat saja kapal ini Tak lama Saitama berkata demikian Ia pun tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan mencoba menyeimbangkannya kembali Sampai-sampai tempat pijakannya menjadi retak parah Dalam kondisi tersebut, Saitama mempunyai ide yang sangat jenius Ia berencana akan memakai kapal tersebut menjadi papan selancar Kemudian kapal tersebut bergerak layaknya selancar yang Saitama inginkan Pergerakan tersebut dikarenakan omba yang besar yang berada di belakang kapal Saitama kemudian berkata Ini sepertinya spot yang bagus Nah, Saitama disini mencari tempat untuk mendaratkan kapal yang ia gunakan untuk seluncuran Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam kapal tersebut Setelah kapal induk sudah mencapai spot yang bagus, Saitama berpindah tempat untuk ancang-ancang mengepotkan kapal induk tersebut Ya intinya seperti ngepot langsung parkirlah Namun itu belum akhir dari kapal yang ngepot Saitama disini mengambil ancang-ancang lagi untuk menekan kapal induk supaya dapat berhenti Alhasil dengan genjutan super Saitama kapal induk itu pun berhenti Setelah itu Saitama langsung melompat menghampiri Garou Ia mendarat tepat di belakangnya dengan sangat mempesona Garou pun langsung menoleh ke Saitama Saitama lalu berkata Hmm, kok ini siapa? Tanya Saitama dengan polos Aku Garou Sang Monster Aku adalah dia yang menghajar seluruh mat manusia hingga ke dasar keputus asaan Aku adalah dia yang menjadi kejahatan mutlak dan membuat dunia di mana semua orang tahu penderitaan yang diabaikan oleh pahlawan terkutuk ini Garou mengatakan ini pada Saitama sambil membayangkan dirinya yang masih bocil dibuli habis-habisan oleh teman-temannya Tak lupa Garou juga mengingat sosok Taryo yang juga senasib dengannya Hidupnya selalu tak lepas dari bulian temannya Mendengar jawaban Garou, Saitama malah dibuat heran olehnya Saitama lalu berkata Kejahatan mutlak? Kau jahat Bukannya kau barusan menyelamatkan helikopter yang dikejar ke labang tadi Kau bahkan membelah ke labang itu jadi dua kan? Pakai karate chop? Mendengar pertanyaan Saitama, Garou kehiranan dan berkata dalam benaknya Apa-apaan dia ini? Dari mana dia melihat semua itu? Kemudian Garou tersenyum dan menjawab pertanyaan Saitama Kejahatan mutlak artinya juga kejahatan mutlak Pertama aku butuh saksi mata untuk menyebarkan pengaruhku Aku ingin menunjukkan pada para penumpang helik itu kalau aku lebih kuat dari pahlawan atau monster manapun Mendengar jawaban Garou, Saitama malah tambah bingung Garou melanjutkan perkataannya Kalau kau paham, sekarang pergi dari sini dan carilah pekerjaan baru Aku tak akan berhenti setelah asosiasi monster saja Asosiasi pahlawan juga akan kumusnahkan malam ini Aku akan membuat dunia paham kalau kekuatanku mustahil untuk dilawan Yang artinya pahlawan yang masih tersisa hanya akan ada dua pilihan Yaitu menyerah atau melawan dan hancur Karena Garou menyuruh Saitama pergi, akhirnya Saitama pergi beneran dan mengatakan Oke oke, kalau kau bukan monster, aku pergi dulu Nampaknya Garou disini terselut dengan perkataan Saitama barusan Lalu ia mengatakan Hmm, kau tak mendengarkanku Saitama berhenti dan berkata Maksudku, kau bahkan tak terlihat seperti monster Jadi ku rasa aku tak dibutuhkan disini Nampaknya Garou disini semakin panas mendengar perkataan Saitama Saitama meneruskan perkataannya Tadinya aku mau komplain soal suara berisik Entah kenapa rumahku meledak Jadi sekarang aku terjebak kesana kemari mencari barang-barangku di kolam raksasa ini Aku sampai merasa akan lebih cepat kalau ku hancurkan saja planet ini Saat Saitama berkata demikian, Garou merasakan tekanan yang luar biasa Tekanan ini bukan lagi di level manusia pada umumnya Melainkan jauh melebihi manusia super sekalipun Tadinya aku berpikir mau melampiaskan rasa kesal dengan menghajar si raja monster ini Jadi aku mengamatimu karena kau terlihat keren dan kuat Tapi sepertinya kau bukan si raja monster Aku tak peduli kalau kau bermain monster atau pahlawan atau apapun itu sebagai hobimu Yang penting jangan sampai berlebihan ya Aku pergi dulu Kata Saitama berjalan meninggalkan Garou Garou disini bertanya-tanya di benaknya Tekanan apa tadi itu? Siapa sebenarnya orang ini? Rasanya aku seperti sudah pernah bertemu dengannya Tidak, tak penting dia itu siapa Garou kemudian memanggil Saitama Hei, apa kau sama sekali tak paham? Meremehkan kejahatan mutlak itu adalah kesalahan besar Kata Garou sambil mengepalkan tangannya Tiba-tiba Garou melesat melayangkan pukulan ke arah Saitama dengan sangat cepat sambil bergumang Akan gue hancurkan semangatnya Tapi tak sampai membunuhnya Dan ia juga mengatakan kepada Saitama Ini bukan soal pribadi Dan Saitama melayangkan pukulan ke arah Garou Menyebabkan Garou terpental cukup jauh Hal ini kemudian membuat ingatan Garou yang hilang kembali lagi Garou mengingat kejadian di mana ia pernah bertemu dan dihajar oleh Saitama Yang pertama ia mengingat pernah bertemu Saitama di taman setelah makan tak bayar Padahal saat itu Saitama hanya mengingatkan saja Karena Saitama juga tak membayar makanannya Saitama memukul Garou karena Garou duluan yang ingin menghajar Saitama Namun tanggapan Saitama berbeda Garou yang menyerang itu ia anggap ia tak mau terlibat atau dianggap komplotan dari Garou Dan kejadian flashback ini persis seperti yang ia alami saat ini Yang kedua ia mengingat saat mau menyerang King Bahwa sebenarnya bukan King yang menyerangnya Melainkan si bodak Saitama Yang ketiga ia mengingat kejadian saat ia menyerang Saitama duluan Di tempat Saitama ingin membeli rambut palsu untuk pertandingan bela diri Ingatan Garou benar-benar kembali Dia ini dia aku ingat sekarang si bodak yang super kuat yang terus saja kebetulan ku temui Aku tak menyangka ini aku lupa dengan target yang seharusnya lebih penting dari apapun Garou benar-benar mengingatnya Namun tanggapan Saitama saat memukul Garou berbeda Saitama mengatakan Sorry kok datang tiba-tiba sih Saitama kemudian juga mengingat Huh Garou? Nama itu kan? Sekarang Saitama mengingat nama orang yang ia cari selama ini Dengan tujuan ingin bertarung dengannya Dan sekarang momen itu terjadi disini sob Setelah itu Garou mengeluarkan serangan beruntun ke arah Saitama dengan sangat cepat Dan nampaknya Saitama dapat menghindarinya dengan mudah Mungkin serangan Garou ini di mata Saitama gerakannya menjadi slow motion Saitama disini tak tinggal diam saja sob Ia pun juga melancarkan serangannya ke Garou Namun serangan Saitama dapat dihindari dan ditangkis oleh Garou Garou tak tinggal diam saja Melihat musuh memiliki celah ia memberikan serangan balasan dengan kakinya Dan Sangat keras Saitama terhempas ke tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi Hal ini bisa dilihat dari efek yang ditimbulkan saat menghantam tanah Puing-puing di sekitarnya terangkat ke udara hingga sampai di mana Garou berada Melihat kesempatan Garou dengan cepat berlari dari puing-puing menuju Saitama dengan kecepatan super Saitama yang berada di bawah hanya menetap Garou dengan santai yang menuju ke arahnya Garou mempersiapkan serangannya dan berkata Tinjuku tidak mungkin meleset Tidak mungkin melesetnya tidak ada ya sob Dia hanya bilang tinjuku Padahal digambarnya ia menggunakan karatnya Dan Garou berhasil menyerang tepat bagian kepala Saitama Hal ini menyebabkan area sekitar mereka bertarung hancur dengan puing-puing yang berterbangan kesana kemari Saat menerima serangan Garou Saitama tak hanya berdiri saja Ia melakukan gerakan jongkok untuk gerakan pertahanan dan menyerang Kemudian Saitama mulai membalikan serangan Garou dengan beranjak berdiri Terlihat Garou merasakan efek serangan balik Saitama Kalau dilihat sekilas Saitama sepertinya tak melakukan apa-apa Namun aslinya Saitama sedang memberikan serangan balik Garou menekan lebih kuat lagi serangannya Namun hal itu sia-sia karena gerakan Saitama semakin kuat Dan Tangan Garou terpental dan hancur lebur seperti tape Garou pun terkejut dan memandangi tangannya Ia tak mengira tangannya akan hancur oleh pahlawan tak dikenali ini Saitama yang melihat Garou terpental kemudian berkata dengan wajah polosnya Kok ini kenapa sih? Tiba-tiba ngajak berantem Ya aku juga masih punya sesuatu untuk kutanyakan padamu Jadi gak masalah Namun Garou tak menanggapi perkataan Saitama Ia melakukan regenerasi untuk mengembalikan tangannya yang hancur Setelah itu ia langsung menyerang dengan pukulannya tepat mengarah wajah Saitama Namun Saitama tak tinggal diam saja Sebelum serangan Garou mengenai dengan jengkel Saitama langsung menyerang Garou dengan sangat cepat dan keras Saitama berkata Dengarkan kalau aku sedang berbicara Dan Garou terhempas dengan serangan telak Saitama Menyebabkan lintasan terhempasnya hancur lebur seperti tape Saat terhempas Garou bertanya-tanya tentang kekuatan si botak Dan akhirnya Garou berhenti dengan badan terkubur di puing bebatuan Garou menyadari bahwa Saitama sangat kuat Garou pun akhirnya mulai bangkit kembali Saat ia mulai bangkit Tareo berlari untuk menghampirinya dengan bahagia Garou disini mulai merunduk dan berkata Sialan Aku tadi disana Tepat saat aku hampir mencapai tujuan akhirku Rintangan terbesar tiba-tiba datang menghalangi Aku harus menyingkirkan dia Nah tiba-tiba tubuh Garou mulai bertransformasi ke wujud yang semakin mengerikan dan kuat Terlihat Tareo hampir mencapai Garou dengan dikejar tim evakuasi Tareo kemudian berhenti dan terkejut melihat wujud baru Garou Tim penyelamat yang mengejarnya pun juga terkejutnya mengetahui monster di depannya Si Meg dan Snake dengan cepat menarik Tareo yang berada dekat dengan Garou Garou mulai beranjak berdiri dan melihat tubuhnya yang berubah Dalam benak Garou lalu berkata Apa ini? Bereaksi akan kemarahanku tubuhku jadi bermutasi Mereka tak punya cukup orang untuk bertarung sambil menolong yang terluka Kekuatanku meluap-luap Dengan ini aku bisa Di sisi lain kita diperlihatkan tim penyelamat mengevakuasi melalui budayung Namun mereka dikejutkan dengan Tareo yang menghilang Dan ternyata Tareo turun dari bud itu untuk menghampiri Garou Melihat Tareo mendekat Garou berkata Hei kau masih hidup? Seketika Tareo mengingat ketika Garou berkata demikian di season 2 nya Tareo berkata Ya benar paman Kali ini aku tak akan lari Sejak awal kau adalah pahlawan kan? Garou pun lalu menjawab Hah? Berapa kali harusku bilang padamu bocah? Dimananya aku ini pahlawan? Lihat baik-baik Aku akhirnya berhasil berubah menjadi monster sejati Kemudian Tareo menyaut Kau adalah pahlawan Barusan adalah yang keempat Aku tahu betul Setiap kali aku dalam masalah Kau pasti akan datang menolongku Bagiku kau adalah pahlawan terhebat dari semuanya Jadi kumohon Berhentilah pura-pura menjadi monster Kau akan membuat semua orang salah paham dan membencimu Aku tak mau itu Seketika Garou terdiam dan berkata Cih apa-apaan Jangan merengek seperti itu Tidak Saat aku akhirnya bisa menunjukkan padamu saat dimana sang monster yang menang Tak berselang lama Saitama berjalan santai menghampiri mereka dan berkata Namamu Garou bukan? Bah Kau akan membuat pak tua jadi sedih Kau memburu pahlawan Menghancurkan banyak dojo Dan sekarang kau pura-pura jadi monster dan membuat anak kecil menangis Bersikaplah dewasa Kau tak perlu harus ngambek seperti ini kan Apa kau tersinggung saat ku bilang tampilanmu mirip monster Cosplaymu itu cukup realistis juga soalnya Hmm Kau barusan tambah kostumu lagi Kemudian Garou menetap Saitama dengan wujud barunya dan berkata Lihat baik-baik bocah hingusan aku akan menghancurkan pandangan hidupmu Akanku tunjukkan padamu betapa tak berdayanya para pahlawan itu Tak akan ada lagi yang tersisa untuk membunuhmu atau menyelamatkanmu Hanya akan ada aku Kejahatan mutlak yang mendominasi dan mengakhiri secara permanen dunia yang tak masuk akal yang membuat kita berdua menangis Tareo pun terkejut dan memohon kepada Garou Apa? Paman akan melawan dia? Jangan! Kalau kau menyakiti pahlawan lagi Semua orang akan sungguh mengira kau ini monster Lalu Garou membalas Minggir Kemudian Saitama dengan ekspresi tak biasa berkata Takut Garou pun membalas Jangan bercanda Dan Garou memukul Saitama dengan sangat keras Namun Garou juga dibuat terkejut olehnya Karena hanya posisi kepala Saitama saja yang berubah mendongak Dan sekarang posisinya kembali seperti semula Tareo pun tercengang melihat kejadian barusan Saitama mengelus kepala Tareo dan berkata Tidak apa Aku tak akan terluka kok Dan Tanpa basa-basi Saitama menggambar Garou untuk pindah lokasi bertarung Garou terhempas jauh oleh gambaran Saitama Untungnya Garou memposisikan dirinya untuk bertahan Saat melihat Garou terhempas Tareo panik dan memanggil Garou Namun ia kemudian terdiam saat Saitama berkata Hei Kau mau aku menghentikan dia kan Tapi tidak membunuhnya Namun keadaan Tareo disini ya khawatir gelisah dan apalah itu Kemudian Saitama beranja untuk menghampiri Garou kembali dan berkata Oke Serahkan saja padaku Setelah sangat jauh akhirnya Garou bisa berhenti juga Garou berkata Brengsek Perubahan monsterku bertambah cepat Dan aku tahu kalau diriku lebih kuat dari sebelumnya Tapi rasanya aku sama sekali belum bisa menyainginya Tak berselang lama Saitama datang menghampiri Garou sambil mengatakan Apa yang sebenarnya mau kau capai Garou? Garou pun tak menanggapi pertanyaan Saitama Lalu Saitama melanjutkan Karena kau memburu para pahlawan Aku mengira kau punya dendam pada mereka atau semacamnya Tapi lalu kau mulai bekerja sama dengan pahlawan membunuh ke labang itu dan menyelamatkan orang-orang Kalau kau mau melakukan hal semacam itu kau bisa langsung saja jadi pahlawan Memang buat apa kau malah pura-pura jadi monster Mendengar perkataan Saitama Garou terlihat agak jengkel Mengingat dirinya adalah monster sang pemburu pahlawan Garou lalu berkata Dasar bodoh Pertama kapan aku pernah membantu pahlawan Metal Bat cuma kebetulan disini Dan aku hanya memanfaatkannya Kalau aku tak fokus pada efisiensi saat melakukan hal sendirian Aku tak akan pernah mencapai tujuanku Balas Garou sambil membayangkan Metal Bat yang mengucapkan Siapa yang kau panggil otak dengkul? Kemudian dengan polos Saitama menanggapi perkataan Garou Tujuanmu? Oh soal kejahatan mutlak itu ya? Dan kedamaian dunia atau semacamnya Garou pun agak tercengang karena Saitama mengetahui apa yang ia inginkan Saitama lalu melanjutkan Yah kau terlihat seperti orang yang akan menyemangati seorang anak kecil menangis Untuk berdiri kembali dan terus mencoba lagi Ah anak itu cukup berani juga Dia bahkan tak mencoba untuk lari Kau harus bekerja sama dengannya Mendengar rocahan Saitama Garou sudah tak tahan lagi Ia langsung menyerang Saitama dan mengatakan Diam kau Namun Saitama tak tinggal diam saja sob Ia juga melancarkan pukulannya ke arah Garou Dengan sikap Garou menangkis pukulan Saitama dan langsung memberi serangan teknik karatnya Tepat mengenai kepala bagian pelipis Saitama Tak hanya sampai disitu saja Garou terus memberikan serangan susulan dengan teknik sikutan untuk menghancurkan organ perut Saitama Namun Saitama kali ini berhasil mengunci pergerakan dari Garou dengan memegangi tangannya Dan terlihat ukuran badan Garou seperti sudah dua kali lipat dari ukuran badan Saitama Hal ini menandakan kekuatan Garou sudah bertambah sangat kuat dari sebelumnya Saat Saitama mengunci pergerakan tangannya Garou dengan sigap menggunakan teknik bela dirinya untuk melepas kuncian yang membelenggu dirinya Dan akhirnya kuncian Saitama dapat lepas dengan mudah Dan Garou membanting Saitama menggunakan Good Slayer Instant Attacknya dengan sangat keras Hal ini bisa dilihat dari efek ledakan saat Garou membanting Saitama Saitama tak dapat menghentikan serangan Garou saking cepat dan kerasnya Namun Saitama tak tinggal diam saja sob Ia pun bangkit dengan mengangkat bebatuan yang menimpa dirinya dan langsung melemparkan ke arah Garou Saitama pun agak kesal dengan ulah Garou ini Ia pun berkata Cara bergerak anehmu itu membuat pukulanku meleset Itu ilmu bela diri ya Tanya Saitama dengan wajah konyelnya Lagi-lagi Garou dengan mudah mematahkan serangan Saitama dengan menghancurkan batu yang mengarah dirinya Garou menjawab Ini adalah teknik bela diri terkuat Bersyukurlah dan nikmati pertarungan ini Garou melancarkan serangan beruntunnya Namun dengan mudah Saitama dapat menghindari serangan Garou Melihat cara bertarung Saitama Garou mulai bisa mengikuti alur pergerakan dari Saitama Garou lalu berkata Si Gundul ini dia menyaingi serangan kombuku hanya dengan refleks dan kecepatan reaksinya yang luar biasa Tapi tekniknya sendiri masih tingkat amatir Dia punya banyak celah yang bisa kumanfaatkan Alasan kau akan kalah adalah karena kau tak punya teknik Gerakanmu selanjutnya dan setelah itu dan setelah itu juga aku bisa membaca semuanya Garou memukul dengan telak Saitama menggunakan Good Slayer Ascending Attack Hal ini menyebabkan Saitama terhempas dengan sangat cepat hingga menabrak gedung Tak hanya menabrak gedung saja sob Gedung itu sampai terlempar juga menabrak gedung-gedung di arah terhempasnya Saitama Melihat kesempatan terbuka Garou dengan cepat melesat menuju tempat Saitama Dan bersiap memberikan serangan susulannya kembali Great Power Attack Serangan susulan Garou kali ini membuat gedung-gedung itu bertabrakan semakin keras Dan akhirnya hancur lebur seperti tape Kemudian Garou berkata Mau seberapa kuat tulang dan dagingmu kau tak mungkin melatih organ dalammu Jika organ dalam tubuhmu hancur Bahkan monster seperti dia pun tak akan bisa bekerja sebagai pahlawan lagi Tiba-tiba Garou terkejut Saitama berada di hadapannya dengan keadaan sehat malah afiat Garou tak menyangka serangannya yang sangat kuat barusan tak berefek apapun pada Saitama Tak berselang lama Garou terkejut muncul sekelompok orang dari dalam bunker Mereka terlihat sangat bahagia sekali dan ada juga yang terkejut dengan gedung yang sudah hancur Lalu Saitama bertanya pada mereka Sedang apa kalian di dalam sana? Kemudian mereka menjawab Ah seorang pahlawan Kami staff gedung ini yang berlindung bunker perlindungan bawah tanah Kami sedang memeriksa apakah ada orang yang tertinggal setelah peringatan evakuasi darurat Tapi kami terjebak Di dalam gelap gulita Dan kami tak bisa menelpon bantuan Kami kira itu adalah akhirnya bagi kami Saitama lalu menjawab Oh sepertinya semua runtuhan di atas tadi sudah tersingkir hingga kalian bisa keluar Mereka kemudian menanggapi Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu Namun tanggapan Saitama seperti ini Bukan pada aku Dia tadi yang singkirin Kata Saitama sambil menuju ke arah Garou Para staff pun terlihat terkejut ketakutan mengetahui monster yang ada di hadapannya Kemudian mereka menundukan kepala dan mengucapkan banyak terima kasih Garou pun semakin panas melihat momen yang terjadi barusan Lalu Saitama menyuruh mereka evakuasi dari tempat ini sejauh mungkin Nah kemudian ada salah satu staff cewek berbalik badan dan menundukan kepalanya kembali Di panel ini Saitama dan Garou sekarang terlihat sangat akur Saitama berkata Wow kejahatan mutlakmu ini bagus juga untuk menyelamatkan orang Semuanya kau bereskan sendiri Sungguh teknik bela diri yang terkuat Mendengar perkataan Saitama Garou tambah emosi dan langsung menyerang Saitama sambil mengatakan Kau mengejekku hah Namun Saitama dengan mudah menghindari serangan Garou dengan ekspresi yang bikin orang pingin nampol palanya Setelah beberapa saat akhirnya pertarungan mereka sudah mencapai gunung Terlihat cahaya bermunculan di gunung Cahaya tersebut ternyata disebabkan oleh pertarungan sang tokoh utama Garou Melawan vilain yaitu Saitama Tokoh utama kita Garou mulai bertransformasi lagi kewujud semakin sempurnanya Transformasi Garou kali ini menumbuhkan sayap di tubuhnya Garou terus menyerang Saitama tanpa henti hingga Saitama menyadari kalau Garou bertambah sedikit semakin kuat Garou yang hanya dibilang sedikit lebih kuat oleh Saitama memulai tambah muat dengan Saitama Kau bilang ini sedikit dan Garou memukul Saitama dengan sangat keras Menyebabkan Saitama melesat tajam ke arah gunung hingga menimbulkan ledakan cukup besar Melihat kesempatan yang terbuka Garou melesat ke arah Saitama untuk memberikan serangan susulan Bagaimana kalau ini? Dan Garou berhasil mendaratkan serangan susulannya ke arah Saitama Hal ini menyebabkan kilatan petir bermunculan di area sekitar dan ledakan yang sangat besar terjadi Tak hanya di situ saja Serangan Garou menumbus gunung yang sedang erupsi hingga sisinya hancur Warga yang merekam dan melihat gunungnya hancur tercengang dengan kejadian tersebut Dengan hancurnya sisi gunung tersebut membuat lahar yang harusnya mengalir ke kota berbalik arah mengalir ke sisi sebaliknya Sontak hal tersebut membuat warga yang tadinya putus asa menjadi sangat senang Kembali ke pertarungan Setelah serangannya menembus gunung Garou terlihat semakin baras dengan tampilan barunya kali ini Namun tanpa diduga Saitama yang berada di bawah Garou melancarkan pukulannya tepat mengenai rahang dari Garou Garou pun tak dapat menghindari dan akhirnya melesat ke udara Untungnya Garou sekarang memiliki sayap Jadi ia bisa terbang dan tak jatuh ke tanah Garou disini nampak terkejut karena serangan barusan tak membuat Saitama kalah Garou berkata Dia masih tak apa-apa bahkan setelah itu Jika serangan tadi menembus dirinya dan menghancurkan benda di belakangnya Itu artinya dia lebih kuat dari benda di belakangnya Dia ini lebih kuat dari gunungnya Hukuki Eh salah Dia ini lebih kuat dari gunung Nah disini terlihat gambar Saitama sangat badas dengan siluet tubuhnya Saitama melihat ke arah kota dan berkata He he Seluruh pertarungan kita ini saat bahkan kau tak berusaha saja membuat semuanya berjalan sempurnya Entah kenapa kau mengingatkanku pada King Kau punya insting yang sangat kuat Kata Saitama sambil tersenyum Garou terlihat sangat marah dengan Saitama Brengsek Kemudian ia langsung memukul Saitama secara membapi utah hingga tangan Garou terlihat sangat banyak Namun dengan mudahnya Saitama menghindari serangan Garou tersebut Saitama nampak senang sekali pada momen ini Saitama lalu berkata Oh ini keren Dari mana kau belajar trik macam ini Garou tak menanggapi perkataan Saitama Sambil terus melayangkan pukulannya ia bergumang Bukankah hapus seharusnya menjadi sang kejahatan mutlak Namun tanpa disangka Garou Saitama menepis semua serangan dengan tepisan ipik-ipik sambil berkata Menyerah saja lah Garou disini nampak terkejut melihat Saitama mampu menepis serangannya dengan satu tangan Setelah itu serangan Garou berhenti Dan sekarang posisi Garou berada di atas Saitama Sehingga untuk serangan berikutnya Garou lebih dominan bisa menyerang penuh si Gundul Si Gundul disini seperti terus mengejek serangan Garou dengan mengatakan Ini sudah cukup bukan? Namun lagi-lagi Garou tak menanggapi perkataan Saitama Ia terus saja bergumang Aku tak boleh melupakan kemarahan ini Tidak hingga seluruh manusia telah merasakan penderitaan dan keputusasaan yang sama sepertiku Hanya semudah itu persiapan dan tekadku menjadi goyah Begitulah payahnya diriku Dan itu membuatku kesal Gumang Garou sambil membayangkan orang yang sebelumnya tak sengaja ia tolong berterima kasih padanya Kemudian Garou mempersiapkan serangan empat tangannya dengan dua tangan di atas diselimuti energi yang sangat kuat Dan ia pun melesat ke arah Saitama dan Garou menyerang Saitama dengan kedua tangan atasnya dengan sangat keras Tak hanya sampai disitu sob Dengan kedua tangan yang lainnya ia mempersiapkan serangan susulan lebih parah lagi dari serangan sebelumnya Garou mendorong Saitama ke bawah dengan kecepatan yang sudah gak ngotak Garou lalu berkata Lalu ada dia yang juga mengejekku Sudah cukup juga aku denganmu Saitama tak memberikan perlawanan terhadap Garou Ia nampak akan menerima semua serangan yang Garou berikan Atau mungkin Saitama mengetes kekuatan Garou dulu Kembali ke topik Extreme Fajin Dan Serangan Garou menghujam ke puncak gunung dengan sangat keras Serangan tersebut terus menghujam ke bawah hingga gunung tersebut nyelungsep dan terus ke bawah hingga menimbulkan gelombang yang sangat besar Tak hanya di tempat situ saja Gelombang besar tersebut menembus ujung bumi saking dahsyatnya serangan Garou Diperlihatkan Garou belum berhenti menghujamkan Saitama ke bawah bumi Lama kelamaan semakin dalam dan semakin dalam Namun Saitama tak tinggal diam saja sekarang Ia mulai menetap Garou dan kemudian memberikan serangan balik dengan pukulan beruntun normalnya Sehingga sekarang keadaannya menjadi berbalik tadinya menghujam ke bawah sekarang beranjak ke atas Saitama terus melayangkan pukulannya tanpa henti Hingga akhirnya mereka berdua keluar dari dalam bumi Menyadari kekuatan Saitama Garou bergumang Bagaimana caraku untuk mengalahkan si gundul ini Kemudian Garou mengingat kata-kata seksen tepit Untuk menghancurkan tinju keji yang telah berbalik melawan dewa Garou mengira yang dimaksud seksen tepit adalah dirinya Garou melanjutkan kembali Tapi yang dia maksud pasti adalah si gundul ini Dan Saitama memukul Garou dengan sangat keras Hal ini menyebabkan Garou terpental sangat jauh hingga menembus gundukan batu gunung yang menghalangi lintasannya Tak hanya disitu saja sob Setelah menembus beberapa gundukan batu gunung ia tak kunjung berhenti Malahan ia terus melesat hingga ke lautan Setelah sangat jauh ia kemudian berhenti sendirinya dengan kondisi terkapar di atas air Garou disini terlihat sangat kelelahan Tak berselang lama Saitama menyusul ke lokasi Garou terkapar Garou pun nampak bingung melihat Saitama sudah berada di depannya dengan ekspresi tak seperti biasanya Garou yang terkapar menyadari bahwa Saitama seperti perwujudan dari kecurangan ketidakadilan Garou berkata demikian karena perubahan monsternya tak mampu mengalahkan manusia Nah hal inilah yang menyebabkan kekuatan mereka tidak adil Kemudian Garou bangkit dan langsung menyerang Saitama Dan Saitama menyerang Garou terlebih dahulu Hal ini menyebabkan Garou melayang ke atas sangat jauh Saking kerasnya pukulan Saitama membuat Garou terlepas dari mode monsternya Garou lalu berkata Brengsek Jadi bahkan setelah sampai sejauh ini Tetap saja Aku dihajar oleh ketidakadilan yang tak terkalahkan Dan sekarang semuanya pun berakhir Saat Garou sudah pasrah dengan keadaannya tiba-tiba muncul awan misterius dari langit Awan tersebut merupakan perwujudan sosok gati yang tertarik dengan Garou Ia lalu berkata Aku mendengarmu Melihat hal tersebut Saitama nampak heran dengan apa yang telah terjadi saat ini Tak berselang lama awan yang tiba-tiba muncul secara misterius Dan mengejutkannya lagi awan tersebut mengeluarkan kaki yang sangat besar Sosok kaki tersebut adalah kaki gat yang berjalan menuju Garou yang dilanda keputus asaan Namun sosok kaki tersebut tak dapat dilihat oleh siapapun Bahkan Saitama hanya bisa melihat awan-awan yang diselimuti hausoku haki yang berjalan Gagak sob Awan yang diselimuti kilatan petir Gat terus berjalan hingga Garou berada Ia pun kemudian memanggil Garou Garou pun menanyakan siapa sosok yang memanggilnya tersebut Gat pun berkata kembali Keinginan terdalammu sekarang hampir hancur tanpa sisa di tangan satu orang pahlawan Garou pun sedikit muat dengan ocehan Gat dan berkata Hah diam kau mau ku hajar kau ha Gat pun meneruskan perkataannya Hanya ada satu tinju yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa Dan menurutmu apakah itu Garou pun menjawab Kau ini mau bilang apa Siapa kau ini brengsek Tunjukkan wajahmu Kemudian sosok gurunya yaitu Silverfang menampakkan dirinya pada Garou Namun sebenarnya itu adalah Gat yang sedang menyamar Gat berkata Aku disini berniat untuk membantumu Garou pun terkejut melihat sosok dihadapannya adalah gurunya Gat dengan wujud Silverfang lalu berkata Tak ada guru yang akan duduk diam saja melihat murid mereka kalah Kemarilah Kata Gat sambil menjelurkan tangannya Dan Garou pun juga menjelurkan tangannya yang akhirnya tubuh Garou dan Gat mengalami kontak Tiba-tiba suasana menjadi gelap Saitama merasakan akan ada yang datang dari langit Dan tiba-tiba Garou muncul kembali di belakang Saitama dengan wujud yang berbeda Saitama menoleh dan berkata Garou, ganti kostum kilat lagi ya Karena merasa aneh dengan tampilan Garou Saitama mengucak matanya untuk memastikan bentuk baru Garou Dan setelah itu dengan jelas wajah dan tekstur tubuh Garou dipenuhi alam semesta Hal ini menandakan Garou sudah menerima kekuatan dari Gat Meskipun menerima namun menurut Mimin ini masih sebagian kecil kekuatan yang diberikan ke Garou Melihat Garou yang aneh Saitama berkata Garou, hmm wajahmu kenapa tuh? Garou tak menanggapi perkataan Saitama Ia lalu berkata Sesuatu yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa Kurasa itu adalah tinju dewa sendiri Saitama tambah kebingungan setelah Garou mengatakan hal tersebut Karena suara Garou berubah seperti ada filternya Suaranya seperti di dalam kamar mandi Dan tanpa basa-basi Garou mempersiapkan serangan khasnya yaitu pasang bela diri Perubahan Garou sekarang adalah awaken Garou cosmic fear mode Setelah mengumpulkan cukup energi Tanpa basa-basi Garou langsung menyerang Saitama menggunakan nuklir fusion Saking cepatnya serangan Garou membuat Saitama sampai terkejut melihatnya Serangan Garou ini menimbulkan ledakan sangat dasyat hingga membuat kerusakan yang sangat parah Tak hanya di situ, efek jangkauan serangan Garou sangat luas Setelah itu kita diperlihatkan Saitama dengan kondisi baju compang camping setelah menerima serangan Garou Saitama lalu berkata Apa-apaan ini? Kok benar-benar mengacaukan pakaian ku? Mendengar perkataan Saitama, Garou membalas Kok benar-benar khawatir dengan pakaianmu? Aku telah melihat melalui gerakanmu sepenuhnya Saitama disini nampak heran dengan Garou saat ini Ia pun lalu bergumang Lagi-lagi dia mengucah dengan kalimat seperti orang jahat sebelum dia menginjak-injak Melihat Saitama yang hanya diam saja, Garou meneruskan Aku merasa aku bisa melakukan segalanya sekarang Dalam seni pila diri ada teknik rahasia yang disebut Sakei Yang menggunakan kekuatan alam dan meniru gerakan makhluk hidup Meskipun aku menyebutnya mode yang terdengar lebih keren Misalnya bagaimana dengan ini? Mode Saitama Terlihat wajah Garou sekarang diisi dengan wajah Saitama Ini menandakan Garou telah mengkopi serangan Saitama Bukan hanya mengkopi saja sob Dia juga mengkopi kekuatannya juga Sehingga Garou sekarang bisa dikatakan Saitama yang kedua Mengetahui kejadian ini Saitama terlihat terkejut Dan tanpa diduga Garou menggunakan pukulan normal beruntun milik Saitama Saitama tak tinggal diam saja sob Ia pun juga menggunakan pukulan beruntun normalnya untuk mengimbangi serangan Garou Serangan mereka pun berlangsung cukup lama hingga menimbulkan kerusakan yang semakin parah di area mereka bertarung Dan Saitama terkena tekniknya sendiri yang dikopi oleh Garou Tak hanya di situ saja Garou pun juga terkena serangan Saitama Hal ini menyebabkan Saitama dan Garou melesat tajam hingga ke dasar laut Namun dengan sikap mereka melesat ke atas lagi Yang lucu Saitama melesat ke atas dengan menutupi hidungnya supaya gak kemasukan air Sekarang mereka berdua sama-sama berada di atas laut karena efek lompatan yang begitu kuat Garou kemudian berkata Ha 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 Apakah ini pertama kalinya seseorang menandingimu dalam pertukaran pukulan Kau tampaknya tak dapat berkata apa-apa Kita mungkin seimbang sekarang Tetapi teknik yang ku salin diasah dengan sempurna dengan kecepatan tinggi Selanjutnya kau bahkan tidak akan dapat mengejar salinannya Teknik Garou ini mungkin masih terengiang-ngiang dengan kata-kata Tinju yang bisa menghancurkan dewa adalah tinju dewa itu sendiri Jadi ia mengkopi tinju Saitama Mendengar perkataan Garou Saitama berkata Ah aku pergi dan membuat masalah besar tentang memberitahu anak itu bahwa aku tidak akan menyakitimu Garou pun juga berkata Ha 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 Kemudian Garou mulai mengeluarkan tekniknya Semua tinju pemberantasan kehidupan Sebelum teknik Garou sepenuhnya dikeluarkan Saitama pun segera berpindah tempat dan berkata Aku tidak tahu apa itu Tapi sepertinya itu akan menjadi berita buruk bahkan jika itu menyerempet tanah Garou yang melihat Saitama pindah lokasi ia berkata Bodoh kok tidak bisa menghindari ini dengan melompat Gamai Rebrus Sebelum serangan mengenai Saitama Di samping panel dijelaskan tentang teknik baru Garou ini Gamai Rebrus Atau dalam bahasa indonesiannya ledakan sinar gamma Adalah ledakan yang terjadi di akhir kehidupan bintang masif Dan ini adalah fenomena ledakan terbesar dan terkuat yang pernah dikonfirmasi di alam semesta Dan sekarang kita diperlihatkan Saitama terkena ledakan teknik Garou Saitama terlihat terseret serangan Garou Serangan Garou ini sangat dasyat hingga permukaan bumi gunjang ganjing Terlihat juga seorang yang dekat arena mereka bertarung ikut terhisap karena efek serangan tersebut Tak hanya di situ saja sob Serangan tersebut juga mengakibatkan cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan mata Saat Saitama terlempar akibat serangan Garou Banyak hal yang terjadi sob Di antaranya pertarungan antara Garou vs Blas Dan juga pembunuhan sadis yang dilakukan Garou kepada Genos Di saat bersamaan Saitama berhasil menyusul keberadaan Garou dan melihat dengan jelas murid satu-satunya dibunuh di hadapannya Saitama nampak marah melihat kejadian ini Tatapan demi tatapan serius mengerikan telah keluar dari wajah Saitama Melihat Saitama datang dengan tatapan mengerikan Garou berkata Kau sedikit terlambat Kemudian diperlihatkan Silver Fang yang telah tumbang Dan Blas dibuat terkejut kembali melihat Saitama Ia lalu berkata Kau orang yang sebelumnya Jangan mendekat Kata Blas mengingatkan Saitama untuk tak mendekati Garou Setelah itu Garou melempar inti Genos kepada Saitama Saitama menangkap inti dari Genos dan memandanginya Tak lupa ia juga melihat badan saipok Genos yang telah hancur lebur seperti tape dan berkata Genos Kemudian Saitama mengingat kejadian saat belum terdaftar sebagai pahlawan Tepatnya saat menuju rumah evolusi Genos berkata Sungguh menapjubkan Bagaimana Anda selalu berhasil berada di sana tepat waktu Lalu Saitama menjawab Aku rasa itu adalah pahlawan untukmu Aku biasanya datang terlambat Kembali ke masa sekarang Saitama bertanya-tanya apakah dirinya memiliki intuisi pahlawan Namun setelah melihat semua tumbang Saitama berkata tidak Dan sekarang kita diperlihatkan para pahlawan tumbang Termasuk pahlawan terkuat di bumi dan terhoki yaitu King Sekarang yang masih bisa bertahan Hanya Saitama Blas dan Flashy Flash yang mencoba mempertahankan dirinya menggunakan pedang Emosi Saitama sudah tak terbendung lagi kali ini Ia kemudian mulai menyerang Garou Gerakan pembunuh Seri serius pukulan serius Melihat kesempatan emas Garou pun berubah ke mode Saitama dan mengkopi serangan serius Saitama Melihat pukulan yang serius akan beradu Blas terkejut bukan main sob Ia lalu berkata Energi ini, ini buruk Bumi akan hancur Dengan sigap Blas menggunakan kekuatan teleportasinya Untuk memindahkan Saitama dan Garou yang akan beradu pukulan serius ke luar planet bumi Mengingat jika pukulan tersebut bentrok Bisa dipastikan bumi akan hancur Teleportasi Blas disini bisa dibilang sangat cepat Karena ia dapat memindahkan Saitama dan Garou tepat saat terjadi bentrokan pukulan serius Hal ini menyebabkan energi yang besar di luar bumi Ledakan besar tak dapat terilakan Hal ini menyebabkan Garou terpental sangat jauh karena kalah beradu pukulan dengan Saitama Diperlihatkan Garou menabrak sebuah satelit dari planet Garou beranjak berdiri dan mencari keberadaan Saitama Setelah tengah-tengok beberapa kali Akhirnya ia menemukan Saitama yang berjalan ke arahnya dari atas Meskipun terjadi ledakan besar dari efek pukulan serius Saitama masih melindungi inti dari murid kesayangannya Sekarang Saitama berdiri dengan badas di hadapan Garou dengan latar belakang planet Jupiter Mereka berada di satelit milik planet Jupiter Saitama yang heran dengan keberadaannya lalu berkata Dimana kita? Apa yang telah terjadi? Kata Saitama dengan wajah datar yang lega bisa mengerahkan pukulan seriusnya lagi Garou yang melihat Saitama dengan latar belakang Jupiter juga berkata Tidak mungkin, itu tidak mungkin Jupiter Lalu Saitama merasakan perasaan yang pernah ia lakukan sebelumnya yaitu Dejavu Mungkin Saitama Dejavu saat dilempar boros sampai ke bulan di season pertamanya Ia kemudian berkata Baiklah, setidaknya aku bisa melepaskan dengan kekuatan penuh melawan orang yang bisa bangkit lagi Garou yang dari tadi melihat Saitama Ia dibuat keheranan Karena Saitama masih bisa bertahan di satelit Jupiter Lalu Garou berkata Orang ini, dia sama sekali tidak terpengaruh Apakah dia manusia? Disini kita diperlihatkan Saitama yang merenung kembali Ia berkata Aku mungkin akhirnya mendapatkan apa yang aku harapkan Tapi, aku tidak sedikitpun bersemangat Nah ini sob, Garou yang sudah sekuat itu saja masih belum dapat membangkitkan gairah Saitama Hal ini menandakan Saitama masih menyimpan kekuatan yang lebih mengirikan lagi untuk musuh yang lebih kuat dari Garou Jika Saitama sampai bergairah saat bertarung, itu menandakan puncak atau klimak power Saitama sudah dikeluarkan Kembali ke topik Kemudian Saitama akan memasukkan inti Genos ke dalam pakaiannya Namun ia mengurungkannya karena dengan pakaian yang sekarang, inti Genos dapat jatuh lewat sobekan pakaiannya Lalu ia memutuskan untuk memegang erat-erat inti dari Genos Tak lama kemudian, Garou memanggil Saitama Hei botak, kok tahu? Aku cukup yakin kita berada di salah satu bulan Jupiter Aku tak tahu bagaimana ini terjadi Tapi, kita harus memikirkan jalan kembali Kemudian Saitama memotong Bacot, itu bisa datang setelah aku mengalahkanmu Ayo, aku hanya butuh satu tangan untuk melawanmu Garou menjawab Hmm, begitu Nanti saja lol Kata Garou sambil mengeluarkan portal dimensi salinan dari kekuatan blast Namun hal tak terduga terjadi sob Saitama menendang portal dimensi tersebut tanpa beban Dan bahkan sedikit tanah di bawahnya ikut terlendang dan mengenai wajah Garou Karena Garou tak bisa melihat Ia hanya berkata Eh, dan Tanpa basa-basi Saitama langsung memukul Garou dengan sangat keras Hal ini menyebabkan Garou terlempar keluar dari satelit Jupiter tersebut Namun Garou dapat mengatasinya dengan membuka portal dimensi untuk teleport kembali ke Saitama dan langsung menyerangnya Namun Saitama tak tinggal diam saja sob Ia langsung membelokkan portal tersebut ke arah atas Sehingga serangan Garou yang seharusnya mengarah ke arah Saitama malah mengarah ke atas Garou pun nampak bingung dengan botak satu ini Dan Saitama memukul daku Garou dengan sangat keras kembali Kali ini Garou tak dapat berbuat tawa apa dan langsung jelung sob ke tanah dengan keras juga Melihat Garou yang jelung sob Saitama berkata Lupakan trik kecilmu dan serang aku dengan pinjumu Apakah itu yang kau sebut seni bela diri pamungkas? Kata Saitama menantang Garou kembali Saat ini Garou bergumang Dia bisa mengambil gerbang hyperspace Kemudian Garou beranjak berdiri dan menjawab pertanyaan Saitama Trik, aku telah menyerap gaya dan teknik dari manapun yang tak terhitung jumlahnya Bertarung menggunakan semua ini secara sinergi Itu adalah tinjuku Garou membuka banyak portal dimensi untuk mengecoh dan menyerang Saitama Saitama nampak bingung dengan banyaknya portal tersebut Dan Garou menyerang Saitama menggunakan teknik roaring aura skyripping Kemudian ia menyusulnya dengan teknik water stream rock smashing Exploding heart release Wilming iron cutting Nuclear vision gravity knock Dan The war Garou mengerahkan semua tekniknya ke Saitama Hal ini menyebabkan ledakan yang sangat besar untuk Saitama Garou menjauh dari ledakan tersebut dan berkata Aku bisa melepaskan serangan yang terus berubah dari segala arah Dengan tinjuku Waktu tidak relevan Mereka sama sekali tidak dapat dihindari Bahkan aku bisa melakukan hal seperti itu Tak berselang lama kepulan debu dari efek serangan Garou menghilang Saitama terlihat jongkok tanpa busana dan menancapkan tangannya ke tanah Etian Dari sekian banyak pertarungan Hanya Garou yang mampu melenyapkan pakaian pahlawan Saitama Dan sekarang adalah momen paling ditunggu-tunggu oleh fans Gerakan pembunuh seri serius Kata Saitama sambil mengangkat tanah di bawahnya Melihat tanah yang mulai terangkat Garou terkejut bukan main sob Lalu Saitama langsung menambahkan tekniknya Serius table flip Tanah satelit Jupiter terangkat ke atas Menyebabkan Garou tercengang bukan main kali ini Kemudian Garou segera melompat ke puing-puing tersebut Dan sekarang kita diperlihatkan hampir seluruh satelit Jupiter terangkat ke atas dan hancur Garou sekarang tak tahu arah Ia lalu berkata Sial Bahkan aku tak tahu jalan mana yang naik Saitama melompati puing-puing dengan sangat cepat Saking cepatnya sampai menciptakan bunsin yang sangat banyak Lalu Saitama mengeluarkan tekniknya Gerakan pembunuh seri serius segala arah Pukulan serius Kata Saitama menyerang Garou Garou pun tak kehabisan akal sob Saat pukulan Saitama akan mengenainya Ia langsung membuka portal dimensi dan kabur dari Saitama Melihat Garou yang akan kabur Saitama tak tinggal diam saja sob Ia langsung memasuki portal dimensi dan menyerang Garou dari dalam Dan Saitama berhasil mendaratkan serangannya kembali Dan membuat Garou melesat sangat cepat Tak hanya sampai disitu saja sob Saitama memberikan serangan susulan dengan melompati puing-puing Dan memukul Garou kesana kemari Hingga menimbulkan lintasan cahaya yang begitu padat Saking cepatnya serangan Saitama Setelah ada sedikit ruang dari serangan Saitama Garou mulai mempersiapkan counter attack Saitama Garou berkata Fokus sebentar Yang dia lakukan hanyalah memamerkan kekuatan fisiknya Yang gila dan melesat bolak-balik di antara batu Jika aku hanya bisa mendapatkan di atas rentetan batu Dia seharusnya tidak bisa bergerak sesukanya Kemudian Garou membuka portal dimensi dan memasukinya Namun yang mengejutkan Garou malah kecedot permukaan Garou mengira ia teleport ke atas Namun nyatanya ia malah teleport ke bawah Permukaan Aku benar-benar kehilangan arah Seperti serangga yang digurung sedang dimainkan oleh seorang anak Sialan Kata Garou sangat kesal Dan Saitama tiba-tiba muncul dan memukul Garou kembali dengan pukulan serius Garou pun tak dapat menahan pukulan Saitama Ia lalu berkata Sangat kuat Dia kuat tanpa batas Jika itu masalahnya Maka aku hanya perlu menyalinnya tanpa batas sampai aku menang Saat berkata demikian Garou berubah ke mode Saitama Dan akhirnya mereka menyerang dengan pukulan yang sama dan mengenai bagian yang sama Lalu kita diperlihatkan Garou memukul Saitama dari jarak jauh Namun pukulan Garou mampu menjangkau posisi Saitama Dikarenakan Garou membuka dua portal yang saling berhubungan dari jarak jauh Melihat pukulan Garou yang mendekat secara tiba-tiba Saitama langsung menghindar dan memberi serangan balik dengan pukulan melalui portal dimensi yang dibuat oleh Garou Alhasil Garou terlempar ke belakang dengan keras Garou disini tak kehabisan akal Di saat dia terlempar ia membuka portal kembali yang terhubung di belakang Saitama Namun hal yang dilakukan Garou sia-sia Lantaran Saitama dapat mengetahuinya dengan mudah dan langsung memukul perut Garou dengan sangat keras Garou terus-terusan membuka portal agar dirinya tak jatuh ke tanah dan berusaha bisa membalikan keadaan Setelah teleport ke atas Saitama Garou dikejutkan Saitama sudah tak berada di tempatnya Padahal teleport Garou sangat cepat dengan portal tersebut Namun Saitama jauh lebih cepat dari teleport Garou dengan melompat ke atas Hingga mencapai batu dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang Garou kembali Setelah itu Saitama melompat dengan sangat cepat sambil mengayunkan serangannya ke arah Garou Dan Garou terkena karatan tepat di bagian kepala Hal ini membuat Garou njelungsep ke tanah hingga area sekitarnya hancur lebur seperti tape Mengetahui Saitama menggunakan teknik bela diri berupa karatan Garou berkata Dia menyalin gerakanku dengan sengaja Lalu Saitama menanggapi Apa yang salah? Kau bilang kau akan meniruku ketika aku serius dan melampauiku bukan? Silakan dan coba Bukankah itu inti dari semua ini? Setelah menyelesaikan perkataannya Saitama langsung membombardir Garou dengan pukulan satu tangannya Garou disini nampak tak dapat berbuat apa-apa setelah mengetahui Saitama juga bisa meniru tekniknya Garou lalu berkata Aku tidak mengerti Aku melawannya dengan kekuatan yang sama besarnya Tapi serangan berikutnya lebih keras lagi Aku tidak dapat mengimbanginya Tidak Dan Garou membalas serangan Saitama tepat mengenai ulur hatinya Dan Saitama membeli serangan Garou dan memukul bagian daku hingga ia terlempar ke belakang dengan keras Padahal harusnya serangan Garou lah yang lebih unggul Karena serangan bagian ulur hati adalah serangan yang sangat mematikan Dikarenakan itu adalah titik vital manusia Jika itu bukan Saitama bisa dipastikan akan terkapar hingga dapat menyebabkan kematian Saat terlempar Garou bergumang Aku tertinggal dalam debu Kemudian kita diperlihatkan panel serangan Jika Garou mengkopi serangan Saitama dan menyerang Saitama Saitama akan menyerang kembali dengan serangan yang lebih kuat Jika Garou menyerang serangan Saitama yang dahsyat dari Saitama Saitama akan mengeluarkan serangan yang lebih dahsyat lagi dari Garou Hal inilah yang menyebabkan Garou tertinggal jauh dari Saitama meski menggunakan teknik yang sama Kita lanjut perkataan Garou Dalam situasi ini, salah satu pukulan ini pada akhirnya akan membunuhku Lalu kita dijelaskan kembali kekuatan Saitama pada panel ini Bahkan sekarang, Saitama terus berkembang Tingkat pertumbuhannya yang tidak diperlihatkan oleh siapapun karena tidak ada orang yang setara dengan kekuatannya Tiba-tiba mulai melonjak secara eksponensial karena luapan emosi yang belum pernah dialaminya Dan sekarang, satu-satunya di level yang bisa mengamati pertumbuhan Saitama Berarti dia sudah tertinggal sangat jauh Lalu tidak ada lagi yang tersisa untuk mengukur tingkat kekuatan Saitama yang telah dicapai Kembali ke pertarungan Garou melompat ke sana kemari dengan sangat cepat untuk mengecoh Saitama Namun Saitama tak menghubris tindakan Garou Ia hanya menghubris pakaian pahlawannya yang sudah tiada dan berkata Ah, kau melenyapkan seluruh pakaian ku Sekarang aku mulai agak dingin Mendengar perkataan Saitama, Garou pun mulai jengkel lalu berkata Astagfirullah kau Dan Eh, malah ketangkap serangan Garou Saitama menyengkram tangan Garou hingga Garou tak dapat berbuat apa-apa kembali Karena Saitama merasa ada yang menggelitiki hidungnya Akhirnya ia mulai ada tanda-tanda mau bersin Ha, 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 ha HAT都 Dan Tanpa sadar Saitama mengeluarkan teknik seriusnya kembali Yaitu bersin serius Meskipun hanya bersin, kekuatannya bukan main-main sob Bersin Saitama membuat lintasan bersinnya hancur tersapu anginnya Bahkan efeknya sampai menempuh jarak 422.000 km dan menabrak planet gas terbesar Jupiter hingga hancur lebur seperti tape Karena efek hancurnya Jupiter yang sangat dasyat jadinya satelit Jupiter Ayo juga hancur dan membuat Saitama dan Garo melesat terbang keluar angkasa dengan kecepatan gak ngotak Melihat kejadian langsung di depan matanya Garo tercengang bukan main sob Lalu ia berkata Ini gila apa-apaan monster ini Makhluk seperti itu seharusnya tidak dibiarkan berkeliaran bebas di bumi Aku kira hal yang sama berlaku untukku Kemudian Garo melihat matahari dengan jelas Lalu ia merencanakan sesuatu dengan bergumang Apakah itu matahari? Itu dia! Aku menemukannya! Jika itu dalam jangkauan pengelihatanku, aku bisa berteleportasi ke sana Lagi pula, aku masih punya sedikit keberuntungan Garo pun sekarang berhasil teleport dan mendaratkan Saitama ke matahari Setelah itu ia membuka portal untuk menjauh dari matahari hingga dekat dengan bumi Garo pun nampak senang sekarang Aku melakukannya! Akhirnya aku melakukannya! Aku berhasil kembali! Ha ha ha! Aku menang! Kata Garo kegirangan Namun tanpa diduga Saitama sudah berada tepat di belakang Garo dan berkata Wow, gerakan yang kau dapatkan di sana cukup bagus Seketika Garo terkejut bukan lain kembali dengan pahlawan botak satu ini Hei kau, aku mengirimu terbang ke arah yang berlawanan Kata Garo yang panik Lalu Saitama membalas Perutku sakit karena kedinginan dan menahannya Tetapi aku terkejut ketika melihat kilatan cahaya itu Lalu sebuah kentut keluar yang memberiku momentum untuk mengejar Kata Saitama yang menjelaskan kenapa dia bisa berada di belakang Garo Sambil ancang-ancang memukul Gila sob Bersin bahkan kentut Saitama pun juga memiliki power yang gak masuk akal Dan Saitama memukul wajah Garo dengan sangat keras Kali ini menyebabkan Garo dan Saitama melesat tajam ke arah bumi Dan akhirnya mereka mendarat di permukaan bumi Dengan posisi Saitama masih memukul wajah Garo Lalu Saitama melihat sekililingnya dan berkata Oh ini benar tempat kita sebelumnya Apa kau benar-benar mengincar tempat ini Kata Saitama menarik pukulannya dari wajah Garo Garo lalu berkata Hah apa yang salah Lakukanlah Mengapa kau tak membunuhku Kemudian Saitama membalas Dibandingkan dengan orang-orang seperti kau dengan perubahan kostum atau raja yang cepat Aku benar-benar tahu bahwa aku tidak cocok untuk ini sama sekali Karena aku seorang pahlawan Belum lagi itu juga permintaan terakhir anak itu agar aku menghentikanmu tanpa membunuhmu Garo pun menanggapi Permintaan terak Dok Saitama memukul pelan Garo Hingga Garo menoleh ke arah Tareo Setelah melihat Tareo yang tergelita Garo langsung berdiri dan lari sambil menangis Hiteris menjauh dari Saitama dan Tareo Melihat tingkah Garo yang aneh Saitama lalu berkata Hei Kemana kau pergi Anak itu ada di sana Garo lalu membalas Ini adalah kesalahanku Aku terlalu dekat denganmu Aku Belum selesai berkata Garo ke sandung batu dan tersungkur ke tanah seperti sinetron indosiar Lalu ia melanjutkan Tareo Betul sekali Aku Masa depan yang tidak menyenangkan itu ya Mendengar perkataan Garo Saitama menanggapi Kau bertingkah sangat aneh sejak kau jatuh dari langit Apakah kau yakin beberapa orang aneh tidak melakukan sesuatu kepadamu Garo menjawab Jika mereka melakukannya Itu karena semangatku yang terlalu lemah Ini menggelikan Jika aku tidak bisa mengalahkanmu Aku tidak bisa menjadi benar-benar jahat Dan kemudian Pahlawan yang menjatuhkanku mengatakan Aku tidak cocok untuk menjadi pahlawan Kau setidaknya bisa bertindak seperti itu Jika kau bisa membunuhku dengan ekspresi puas di wajahmu Melambe-lambekan ide gilamu tentang keadilan Aku bisa saja keluar seperti kejahatan sejati Sekarang dia yang ingin aku selamatkan terlebih dahulu dengan mengubah dunia Karena bagiku dia Sebelum menyelesaikan perkataannya Saitama menyaut Kau ingin menyelamatkannya Kau tidak hanya berpegang teguh padanya untuk mendapatkan bantuan Kemudian Garo menyuruh Saitama mendekati dirinya dan berkata Apa yang akan kau ketahui? Apakah itu yang kau lakukan juga? Tidak mungkin seorang dengan kekuatan seperti itu dapat tetap waras Saitama tak menanggapi perkataan Garo barusan Ia langsung bertanya pada Garo apa yang akan Garo lakukan Disini Garo memiliki permintaan kepada Saitama Garo kemudian berdiri dan menjelaskan tentang teknik mengkopi Namun Saitama malah nyaut yang tidak diinginkan Garo Jadi katakan kau ingin aku menyalin seni bela diri penirumu Garo dengan jengkel langsung menyaut Jaga mulutmu Lalu ia lanjut menjelaskan Kau harus dapat menyalin tekniku dan melampaui mereka lebih jauh Aku akan menyampaikan kepadamu teknik pamungkas terkuat dari tinjuku saat aku membayangkannya Aku belum berhasil melakukannya sendiri Bahkan setelah memakai kekuatan dewa Seperti biasa Saitama tak terlalu menggubris Ia malah berpikiran Kau harus bersyukur Apa itu caramu meminta bantuan Jujur aku tidak terlalu peduli Lalu Saitama bertanya ke Garo Apa yang akan dicapai sekarang sih Garo menanggapinya untuk Saitama sendiri yang mencari tahu Lalu Saitama bersiap-siap dengan apa yang Garo katakan untuk mendapatkan apa yang bisa ia serap Sekarang Garo mulai mengeluarkan tekniknya dan berkata Aku tunjukkan rahasia pamungkas Ini cocok untuk pria sepertimu Sekarang perhatikan baik-baik Lalu Saitama menirukan apa yang Garo gerakan Garo mengimbuhi Jika ada yang bisa menguasai kekuatan dewa tanpa mengambil tangan dewa Itu adalah kau Melihat Garo ingin mengajarkan tekniknya kepada Saitama Garo pun nampak tak terima dan ikut campur ke pembicaraan mereka Garo berkata Garo menegurnya Hei konsentrasi Seketika Saitama langsung serius dengan apa yang Garo contohkan Kemudian kita diberi info dari panel ini Keduanya membayangkan alam semesta batin mereka sendiri Partikel dan antipartikel dihasilkan berpasangan oleh sinar kosmik Garo yang intens Karena setiap partikel subatom mulai bergerak ke arah yang berlawanan Mereka mulai meniru gerakan satu sama lain Ketika semua partikel subatom berada di dalam tubuh Saitama Lihat ini Lalu Garo berkata Sekarang Saitama Maju dan kalahkan Saitama nampak bingung karena tiba-tiba tubuhnya mengalami kemunduran waktu Di sisa sedikit waktu Garo berkata Kau dari semua orang yang bisa melakukannya Yang harus kau lakukan adalah menghancurkan masa depan yang tidak menyenangkan itu Dan Garo pun sekarang tubuhnya remuk bagaikan gumpalan depu yang runtuh Saitama sekarang melakukan perjalanan waktu mundur Ia pun sampai mengagumi teknik Garo tersebut Aku tidak bisa percaya ini Senipilah dirimu luar biasa Garo Kemudian tubuh Garo kosmik muncul dan mengatakan Dia adalah masa depan yang tidak menyenangkan di tingkat bencana dewa Kemudian Saitama mulai paham dengan apa yang harus ia lakukan Ia memukul bayangan kosmik tersebut Sekarang waktu kembali di saat Garo kosmik menghampiri pahlawan yang akan mendeklarasikan dirinya sendiri Saat Garo kosmik mau mengucapkan kata terima kasih Ia langsung dibokem oleh Saitama Setelah melakukan pukulan itu secara tidak normal tenaga di bulan Jupiter kembali dalam waktu dan mendarat sebelum dilempar Pembalikan kausalitas benar-benar tak dapat dihindari Tidak butuh satu pukulan Tapi nol pukulan untuk menyelesaikan pertempuran Saat berlangsungnya kejadian itu para pahlawan melihat apa yang Saitama lakukan Pahlawan sekarang mengetahui kekuatan Saitama Mereka dibuat terkejut dengan Saitama Lalu Garo mendadak merasakan ada yang keluar dari wajahnya dan berkata Apa yang baru saja terjadi? Kekuatanku itu melarikan diri ke suatu tempat Garo yang sekarang ini tidak mengingat tentang dirinya di masa depan Tepatnya malah belum terjadi Setelah memukul Garo kosmik Tubuh Saitama terus mengalami kemunduran waktu Sampai baju yang ia kenakan sebelumnya kembali setelah terkena serangan Garo Saitama yang bingung lalu berkata Apa yang kulakukan disini? Aku ingat terkena serangan wacat macalit bruce move Garo atau apalah Mungkin yang dimaksud Saitama gamma ray burst ya sob Kemudian ia terkejut melihat inti genus yang ia pegang Sepertinya Saitama menganggap itu adalah biji burungnya yang lepas Sehingga kepanikan menjadi semakin tak karuan Emang kau plak parah momen ini sob Tak berselang lama genus muncul dan menabrak perut Saitama Hingga ia jungkel ke belakang Ia lalu berkata Sensei maaf saya terbawa suasana Mengetahui genus masih hidup Saitama langsung mendekati genus dan berkata Genus kau takut omong kosong keluar dariku Kau benar-benar hidup Genus pun merasa bingung dengan tingkah gurunya Dan disini kita diperhatikan inti dari genus masih dipegang oleh Saitama Lalu kita diperhatikan Garou yang kehilangan kekuatannya setelah terkena pukulan telah dari Saitama masa depan Garou pun nampak bingung dengan apa yang terjadi padanya Karena Saitama tiba-tiba muncul entah dari mana yang membuatnya sampai ke titik ini Kemudian Garou dihampiri pahlawan keroco dari klan tanktop yang datang untuk memberi pelajaran padanya Dengan muka dan tatapan yang sok kuat ia merenggangkan tangannya sebelum mengeroyok Garou Dan momen ini membuat Mimin ingin menghajar pahlawan sok itu Namun ini sudah wajar Karena para pahlawan tanktober pernah dihajar Garou habis-habisan pada season 2-nya Dan sekarang mereka akan membalaskan apa yang Garou lakukan pada mereka dulu Untungnya Garou sudah tak berdaya saat ini Jadi ia hanya bisa menatap mereka Scene berpindah ke Saitama dan Genos Diperlihatkan Saitama dan Genos yang memandangi kor yang dipegang Saitama Dan Genos menganggap kor tersebut mirip dengan kornya Saitama pun nampak tak ingat dengan apa yang telah terjadi sebelumnya Yang ia ingat ketika sadar ia sudah memegang kor tersebut dan melihat celananya sudah bolong Sekarang celana Saitama diikat supaya burungnya gak terbang Hal ini membuat Genos takjub dengan fenomena tak biasa ini Lalu Genos mengeluarkan subkonektor dari badannya untuk mengaktifkan kor yang dipegang Saitama Ketika konektornya sudah konek kor tersebut dapat menyala Lalu Genos melihat semua kejadian di masa depan melalui kor tersebut yang nampak seperti nyata Kemudian kita diperlihatkan table keterangan Pada saat itu kenangan yang berada di kor yang melintasi ruang dan waktu dengan Saitama Datang mengalir ke Genos Sekarang Genos seperti tak sadarkan diri beberapa saat karena melihat semua kejadian di masa depan yang mengerikan Melihat muridnya tak sadarkan diri Saitama memanggil muridnya tersebut Seketika Genos dapat sadar kembali Lalu Saitama menanyakan apa yang terjadi pada muridnya tersebut saat terhubung dengan konektor yang dibawanya Genos pun menjawab Maaf, saya merasa sedikit pusing Ini adalah inti saya Tidak diragukan lagi Jika demikian, lalu apa memori ini? Ini tidak mungkin Masa depan yang mungkin terjadi Saya tidak punya pilihan selain berasumsi begitu mengingat keadaannya Sensei, apakah anda tidak ingat apa-apa? Lalu Saitama menanggapi Tentang apa? Lalu Genos menjelaskan Menurut memori di dalam inti core ini Anda dan itu datang dari titik waktu di masa depan Saya akan menjelaskannya secara singkat Itu hanya sebuah hipotesis berdasarkan dunia paralel atau teori multiverse Tapi saya menduga bahwa inti ini berasal dari salah satu dunia paralel yang berbeda sebagai akibat tindakan anda Saya tidak tahu wadah titik apa yang terjadi di vergensi Kapan mengambil membuat keputusan atau kapan mengambil bertindak Tetapi telah dikonfirmasi bahwa anda baru terpisah dari diri anda yang asli Dan anda mulai dari waktu ini ketika gerakan selesai Waktu pemisahan dan penggabungan mungkin menjadi petunjuk waktu kapan paralel ini berubah Kembali ke apa yang saya katakan Di masa depan dari mana core ini berasal Saya dibunuh oleh Garou Bahkan jika anda menahan banyak hal Tidak mungkin anda telah diganggu oleh Garou Tidak peduli beberapa banyak dunia paralel yang ada Dan benarnya kejadian sekitar core sel telah menjelaskan bahwa Bahkan jika yang terburuk keluar datang telah terjadi Dengan kematian saya dan semua pahlawan lainnya tepat di depan mata anda Anda akan melampaui waktu dan ruang untuk menyelamatkan kita semua Kemampuan anda untuk melalui dan memanipulasi hukum kausalitas Sekarang bukti positif dari rasa kepahlawanan anda sepenuhnya sempurna Seperti yang kita harapkan pada diri anda Sensei Tentang prinsip-prinsip dibalik perjalanan mundur waktu itu Kita dapat memprediksi akan terjadi salah satu dari tiga skenario Yang pertama berdasarkan teori relatifitas Lalu bla 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 dan bla Otak Saitama mulai ngeblank dengan penjelasan Genos yang sulit dimengerti olehnya Lalu Saitama langsung memotongnya Aku mengerti, lagi pula cukup tentang itu Senang melihatmu sama seperti dulu Lalu Genos bertanya di benaknya apakah gurunya mengingatnya Namun sebenarnya Saitama tak mendengarkan apa yang dijelaskan panjang lebar Genos barusan Lalu Genos membantah perkataannya sendiri Ia bergumang kembali Tidak, ini Sensei Dia mungkin membiarkan pahlawan lain yang bertarung dengan berani memberikan pujian dengan sikap sederhana Seperti yang dia lakukan dengan Raja Laut Dalam Namun sebenarnya Saitama hanya tidak ingat Genos terus menerus kagum dengan apa yang gurunya lakukan Ia lalu melanjutkan gumangnya Dalam hal apapun, Sensei keren put anjay Demi menyelamatkan dunia, bukan garo Dan tidak ada orang lain di seluruh alam semesta selain Sensei yang tahu itu Kecuali aku Gumang Genos yang diakhiri dengan senyumannya Melihat muridnya senyum, Saitama berkata Apa yang lucu? Genos menjawab Tidak ada Sambil terus tersenyum kagum dengan gurunya Genos berpikiran perlu mengatakan hal luar biasa ini kepada orang-orang yang perlu mendengarnya Karena itu adalah tugasnya sebagai murid Lalu Genos berkata kembali Sensei, Anda muncul tepat pada waktunya dan menyelamatkan semua orang Anda tahu Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan Kemudian Saitama menanggapi Eh, apa ini kebetulan? Tidak seperti biasanya aku datang tepat waktu Omong-omong Sebelum gurunya menyelesaikan perkataannya Genos menyaut Tidak, Anda pasti berhasil tepat waktu Scene berpindah kembali sob Diperlihatkan Tario yang tergeletak seperti ada yang memanggil dirinya untuk bangun Lalu Tario bangun dengan terkejut Tario kemudian melihat bayangan Garou tersenyum di hadapannya Tak berselang lama, bayangan Garou hancur dan hilang Seketika Tario langsung lari untuk mencari keberadaan Garou Saat ia mendengar suara-suara di depannya Ia berhenti sejenak dan meyakinkan bahwa sekarang ia tidak bermimpi Lalu kita diperlihatkan Garou yang dihajar dan dibuli oleh pahlawan keroco secara keroyokan Sumpah serapah pun keluar dari pahlawan keroco Horah! Mati kau pemburu pahlawan Kau telah menghajar kami bukan? Sekarang giliran kita yang berburu Sekarang Garou kehilangan kekuatan surgawinya dari pukulan telak misterius Garou tidak bisa memahami satu hal pun yang telah terjadi Namun anehnya dia menerimanya tanpa perlawanan Mungkin itu karena semuanya telah diatur oleh dirinya di masa depan Meskipun Garou tidak tahu itu Garou pun tak dapat berbuat apa-apa dan hanya berpikiran semuanya sudah berakhir Saat pahlawan keroco berhenti membulinya Garou mengejek mereka dengan mengatakan mereka pecundang dengan serangan yang menyedihkan Sontak hal tersebut membuat pahlawan keroco tersebut tersinggung dan akan menghajarnya kembali Namun Metal Bat berteriak kepada mereka Hei cukup! Pada titik ini kalian hanya memukul orang yang terluka Lalu mereka menjawab Kau di pihak siapa sih? Kitalah yang terluka olehnya Lalu Amai Mas mendatangi Metal Bat dan berkata Kau melihat bagaimana dia menjadi liar sebelumnya bukan? Jika kita hanya duduk disini dan mengobrol tentang hal itu Dia akan membakar kita semua Manusia mengaku monster sudah menjadi monster penuh Keputusan untuk mengeksekusinya adalah paling tepat dan tidak ada diskusi lagi untuk hal itu Metal Bat pun tak menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh Amai Mas Mengingat Metal Bat pernah bekerja sama dengan Garou Untuk menyelamatkan pahlawan dan masyarakat biasa saat melawan Seiksen Tepit Lalu Saitama nongol dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Metal Bat Amai Mas langsung menanyakan siapa Saitama itu Lalu Saitama mengimbuhi Siapa yang mengalahkan Garou? Apakah Blast? Mendengar nama Blast kita diperlihatkan Flash yang sedang berpikir Aku tidak yakin karena vertigo Tapi sepertinya seseorang pria telanjang muncul entah dari mana mengalahkan Garou dengan satu pukulan Lalu dia terbang menjauh Pola pergerakan itu memang tampak seperti sesuatu yang keluar dari buku pedoman Blast Lalu kita ditunjukkan terkejutnya pahlawan lain Bahkan Sekinger pun juga demikian dan mengatakan apakah Blast benar-benar membantu Dan ia bertanya mengapa dia telanjang Kalau benar dia telanjang itu berarti reputasi Blast sudah rusak Mendengar pembicaraan mereka Jeno seperti ingin mengungkapkan kebenarannya Namun tak jadi dan berkata pada gurunya Sensei, itu keyakinan saya bahwa anda adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk memutuskan bagaimana menangani Garou Saitama menjawab Kenapa begitu? Lagi pula aku tidak tahu banyak tentang hak atau berurusan dengan hal-hal Tapi sepertinya dia membiarkan mereka memukulnya Mengapa tidak membiarkan semua orang melakukan sampai mereka merasa cukup Itu tak akan memberikan banyak efek Lalu Saitama dan Bang terkejut saat zombie man menghentikan pembulian tersebut Zombie man menghentikannya karena ia ingin menanyakan sesuatu hal pada Garou Lalu ia berkata Garou, ada sesuatu yang perlu kutanyakan Tidak mungkin manusia bisa mendapatkan kekuatan sebanyak itu hanya melalui monsterifikasi Apakah yakin tidak ada sumber kekuatan lain yang menggunakanmu sebagai katalis? Misalnya, dewa atau seperti itu Salah satu catri musuh menunjukkan tanda yang sama Yang dimaksud catri musuh disini adalah homeless emperor ya sob Lanjut Mendengar tentang dewa Flash langsung mengingatnya ketika bertemu Blast Namun beda halnya dengan Saitama Ya hanya pelonga-pelonga saja Kemudian Garou dengan wajah mengerikan berkata Ha 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 Apa yang kau bicarakan? Dewa? Apa beban kotoran kuda? Semua yang telah terjadi disini adalah aku Ayo cepat bunuh aku Lakukan saja Zombie man pun terdiam dan berpikir bahwa Garou tak ingin hidup Mendengar Garou menyuruh membunuhnya Amaimas langsung menyerang Garou dengan tatapan monsternya Bahkan dia setuju denganku Baiklah Saatnya untuk melakukan eksekusi Namun tiba-tiba ia berhenti lantaran Tareo memegangi kaki Amaimas Tareo menyuruh berhenti karena Garou telah menyelamatkannya berkali-kali Ia menangis jadi-jadinya dan menyuruh Garou untuk lari Melihat Tareo yang sampai seperti itu King langsung mengingat kata-kata Tareo untuk tidak membuli Garou tersebut King berpikiran bahwa Garou adalah paman dari Tareo Amaimas disini tetap ngeyel ingin membunuh Garou Ia lalu berkata kepada Tareo Aku melihatnya Jadi monster itu menipumu dan memikatmu ke sisinya Anak yang malang Tareo pun membantah apa yang dikatakan oleh Amaimas Amaimas tersenyum dan meneruskan perkataannya Sekarang kita semua perlu melakukan tugas cipil kita sebagai pahlawan Kita tidak akan memperlakukan dia seperti yang kau pikirkan Jadi tolong tinggalkan dan ninggir oke Mengetahui hal itu hanya bualan Amaimas Tareo lalu berkata Kau bohong Kau bilang kau akan mengeksekusinya Lalu pahlawan Kroco mulai kebingungan dengan apa yang harus dilakukan sekarang Namun tiba-tiba aura King Enjin maksimum bergema dengan sangat keras Membuat pahlawan Kroco disana ketakutan olehnya Lalu King berkata Semuanya berhenti Anak kecil sedang menonton Pahlawan lain pun semakin panik ketakutan melihat King yang dianggapnya kesal Lalu Amaimas menanyakan apa yang dilakukannya itu salah King pun tak menanggapi apa yang Amaimas tanyakan padanya Ia hanya menatap ke Silverfang Lalu Silverfang berkata Aku tidak akan membiarkanmu membuang hidupmu begitu saja Jika kau telah menyebabkan kerusakan pada orang Maka kau harus menebusnya 10 kali lipat 100 kali lipat dengan menyelamatkan orang lain Garo pun merenung mendengar perkataan mantan gurunya tersebut Lalu Saitama menambahi Itu kejahatan mutlak yang terbaik bukan? Saitama berkata demikian karena menganggap kejahatan mutlak Garo adalah perbuatan baik kepada semua orang Garo pun hanya menjawab bahwa itu cocok untuk Saitama Lalu Garo berkata Kau membiarkanku hidup Kalau begitu kau akan menyesalinya Saitama kemudian menanggapi Aku tidak akan menyesali apapun Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk berterima kasih Kau yang menyelamatkan Genos dan King bukan? Terima kasih Kata Saitama Apakah Saitama disini mengingat tentang kejadian di masa depan yang suram itu? Karena dengan Garo yang mengajarkan teknik kembali ke masa lalu ke Saitama Alhasil semua pahlawan yang tadinya tewas termasuk Genos dan King menjadi hidup kembali Eh ya bisa dibilang gitu sih Lalu King mengingat perkataan Saitama sebelumnya tentang menghentikan Garo Dan juga perkataan Saitama yang sama dengan apa yang Saitama katakan ke Garo barusan Garo pun tersenyum dan berkata bahwa Saitama membuatnya benar-benar sakit Lalu dengan kecepatan super Garo kabur dari hadapan pahlawan dan semua orang yang ada disana Semua orang kebingungan dengan perginya Garo yang sangat cepat dan tak terlihat Namun hanya Saitama saja yang mampu melihat kaburnya Garo tersebut Kemudian Genos berkata kepada Sensei-nya bahwa Garo mungkin akan mengulangi kejahatannya kembali Namun Saitama meyakinkan bahwa Garo akan baik-baik saja Karena Saitama akan menyerahkan sisanya kepada Silver Fang Lalu tanpa diduga sebelumnya Metal Neck muncul dengan bala tentara robotnya Namun setelah datang ia sadar bahwa ancamannya sudah berakhir Semua orang terkejut melihat kedatangannya Metal Neck lalu berkata Gopal yang kurancang terkena ledakan nuklir Sekarang aku akan mulai menghilangkan dampak dan investigasi analitis atas serangan tersebut Kalian semua menderita keracunan radiasi akut Akan ada pengujian wajib dan prosedur dikontaminasi di lab untuk semua orang Pahlawan disana menuruti apa yang dikatakan Metal Neck Setelah itu kita diperlihatkan Saitama menghela nafas melihat tempat tinggalnya sudah hancur Saitama lalu mengatakan untuk saat ini sebaiknya ke dokter Kuseno untuk memperbaiki lengan dan kaki Genos Daripada mencari barang yang tersisa dari tempat tinggal mereka yang sudah hancur Yang sekarang menjadi kolam pasang Akhirnya berakhir sudah art asosiasi monster ini Oke lah karena mimin udah lelah ngomong panjang lebar kali tinggi Mimin akhiri saja video ini